Cersil api di bukit menoreh jilid 178. Tidak seorang pun yang menyaut. Semuanya terdiam dengan ketegangan yang menghimpit dada. Dalam pada itu, maka terdengar suara Kisudagar. Nah, marilah. Aku minta orang yang telah membunuh guruku untuk maju beberapa langkah. Aku yang membunuh gurumu Geram Suandaru. Tetapi Kisudagar itu tertawa. Katanya jangan mengigau. Guruku akan mampu memecahkan kepalamu dengan ujung jarinya. Kau sangka aku terlalu bodoh untuk mempercayai kata-katamu itu. Kiyai Gringsing menggamit Suandaru yang hampir tidak mampu menahan diri. Sementara itu, maka gurunya itu pun melangkah mendekati sambil berkata baiklah. Aku tidak akan ingkar. Jika benar gurumu terbunuh di peperangan, maka akulah yang telah membunuhnya. Bagus desis Kisudagar. Aku akan meminta kau maju lagi beberapa langkah Kiyai. Kiyai Gringsing tidak mau melakukan kesalahan yang akan dapat mencelakakan pandan wangi. Karena itu, maka ia pun telah melangkah maju beberapa langkah mendekati Kisudagar. Tetapi Kisudagar justru menarik pandan wangi untuk mundur beberapa langkah sambil berkata berhenti di situ. Kiyai Gringsing pun berhenti di tempatnya. Dengan ragu-ragu ia memandang Kisudagar yang memegangi lengan pandan wangi sambil mengancam punggungnya dengan pedang. Apa mau buki sanak bertanya Kiyai Gringsing. Kiyai berkata Kisudagar sayang, bahwa pertemuan kita kali ini bukannya satu pertemuan yang ramah. Tetapi aku akan mohon agar Kiyai sudi menunduk sebentar. Aku ingin memenggal kepala Kiyai dengan pedangku ini. Wajah Kiyai Gringsing dengan serta merta telah berubah. Bahkan Suandaru telah mengumpas sambil berkatakah sudah gila. Ya, aku memang sudah gila. Sejak guruku meninggal, aku memang menjadi gila. Tetapi setelah aku membunuh orang yang telah membunuh guruku, maka aku akan segera sembuh, jawab orang itu. Suandaru menghentakkan tangannya. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika Kisudagar itu berkata jangan menyebabkan istrimu ini terbunuh di sini. Suandaru terdiam. Tetapi Kiyai Gringsing sendiri menarik nafas dalam-dalam sambil berkata kau aneh Kisanak, apakah kau kira seseorang akan dengan begitu mudahnya menyerahkan kepalanya? Aku tahu Kiyai. Tetapi terserahlah kepada Kiyai. Jika Kiyai berkeberatan, maka biarlah pandan wangi. Sajalah yang akan mati di sini. Aku akan dapat membunuhnya, atau barangkali ada kera lain. Aku bawa saja pandan wangi kemana aku suka. Jika kalian menghalangi, maka apa boleh buat. Perempuan ini terpaksa mati di tepian ini. Kiyai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Suandaru rasa-rasanya ingin meloncat menerkam orang yang telah mengancam pandan wangi dengan pedangnya itu. Namun dalam pada itu, Kiyai Gringsing itu pun berkata jika kau tidak memberikan pilihan lain, apa boleh buat Kisanak. Kau dapat membunuh aku. Tetapi jangan berbuat sesuatu atas pandan wangi. Jangan Kiyai pandan wangi lah yang menjawab biarkan saja aku dibunuh di sini. Tetapi Kiyai jangan menyerah. Pandan wangi potong Suandaru yang dalam keseimbangan. Ia benar-benar menjadi bingung. Ia tidak ingin kehilangan gurunya atau pandan wangi. Tetapi orang yang mengancam pandan wangi itu tidak mau memberikan pilihan lain. Gurunya atau pandan wangi. Namun dalam pada itu, Kiyai Gringsing lah yang berkata biarlah orang itu membunuhnya. Aku tidak akan melawan. Jangan geram Suandaru. Tidak ada pilihan lain Suandaru. Aku sudah tua. Aku sudah terlalu lama hidup dan makan pahit asamnya kehidupan. Sedangkan pandan wangi masih muda. Ia masih akan menikmati kehidupan yang panjang, berkata Kiyai Gringsing. Jangan percaya kepada orang ini berkata pandan wangi seandainya ia membunuh Kiyai, ia masih juga dapat berbuat curang. Tentu tidak pandan wangi berkata Kiyai Gringsing kita akan minta jaminannya. Ia akan melepaskan kau lebih dahulu sebelum ia memenggalah herku. Dengan demikian, maka keselamatanmu akan terjamin. Tetapi Kisudagar itu tertawa. Katanya aku bukan anak yang dungu. Begitu aku melepaskan pandan wangi, maka begitu ia menyerangkan dengan tenaga gandanya. Disusul dengan lontaran suaminya dan gurunya. Jadi bagaimana menurut kehendakmu bertanya Kiyai Gringsing? Tiba-tiba saja orang itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia merenung. Sementara itu Kiyai Gringsing berkata apakah kau akan memerintahkan salah seorang pembantumu itu untuk memenggalah herku? Tidak. Aku ingin membalas dendam dengan tanganku sendiri. Jawab orang itu dengan serta merta. Kiyai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya jadi kau akan melepaskan pandan wangi sebelum kau melakukannya? Ki Sudagar termangu-mangu. Namun kemudian katanya kedua orang pengawal aku akan mengawasi pandan wangi. Akulah yang akan mememgal kepala Kiyai Gringsing yang namanya menggetarkan bumi pajang dan mataram. Aku akan dapat bercerita kepada anak cucuku kelak bahwa yang telah membunuh Kiyai Gringsing adalah Ki Sudagar beranawangsa. Satu kelicikan yang paling gila geram suandaru. Jangan berbicara tentang kelicikan. Aku tidak akan ingkar jika kau mengatakan bahwa aku orang yang sangat licik, pengecut dan cacat apalagi. Tetapi nyatanya, akulah Ki Sudagar beranawangsa yang telah membunuh gurumu. Kemarahan yang memuncak rasa-rasanya justru telah menyumbat ke orngkongannya. Suandaru rasa-rasanya tidak dapat berbicara apa-apa lagi, selain gemeretak giginya sajalah yang terdengar. Namun sementara itu Kiyai Gringsing berkata Kisanak. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak berkeberatan untuk menggantikan pandan wangi yang sekarang sudah kau kuasai. Tetapi aku memerlukan jaminan bahwa pandan wangi tidak akan mengalami kesulitan lagi sepeninggalanku. Aku akan memenggal leharmu. Kemudian, aku akan melepaskan pandan wangi sahut Ki Sudagar. Tidak pandan wangilah yang menyahut jangan percaya. Sebaiknya Kiyai jangan mengorbankan diri. Apapun yang terjadi, aku tidak akan dilepaskannya. Diam kau bentak Ki Sudagar sambil menekankan ujung pedangnya, jangan membuat aku semakin marah, sehingga aku akan dapat berbuat apa saja yang semakin menyulitkanmu. Pandan wangi tidak menyaut. Tetapi ketegangan menjadi semakin menekan. Namun dalam pada itu, Kiyai Gringsing lah yang berkata sudahlah. Biarlah aku terima keputusannya. Aku masih percaya bahwa orang itu masih mempunyai sedikit kejujuran di dalam hatinya. Seandainya ia benar-benar memenggal leherku, maka ia tentu akan melepaskan pandan wangi. Tidak mungkin teriak Suandaru ia justru akan menuntut yang lain lagi. Ia tidak akan berani menyerahkan pandan wangi, karena aku masih akan dapat membunuhnya. Ia tentu masih akan memergunakannya sebagai perisai. Nah, jika demikian terserah kepada kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Sudah aku katakan, jika kalian tidak menurut perintahku, maka pandan wangi akan aku bunuh, meskipun aku sadar bahwa akibatnya aku pun akan mati. Tetapi sudah aku katakan, mati bersama perempuan cantik adalah menyenangkan sekali, jawab saudagar itu. Tutup mulutmu Suandaru berteriak semakin keras. Tetapi saudagar itu pun tertawa semakin keras kau dapat menjadi gila karenanya. Suandaru benar-benar tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Namun sementara itu sekali lagi Kiai Gringsing berkata jika kita tetap pada sikap kita masing-masing, maka persoalan ini tidak akan berkesudahan. Karena itu, biarlah ia membunuh aku. Mungkin dengan demikian akan dapat dicapai satu penyelesaian yang baik dengan sepeninggalku. Suandaru masih akan menjawab. Tetapi Kiai Jayaraga yang sejak semula hanya berdiri membeku saja, telah menggamit Suandaru sambil berkata memang tidak ada pilihan lain. Suandaru memandang Kiai Jayaraga dengan sorot metu yang bagaikan membakar. Sepercik perasaan yang asing telah melonjak di dalam hatinya, jangan-jangan Kiai Jayaraga ini juga berharap agar Kiai Gringsing tersinkir. Dengan demikian tidak akan ada lagi orang yang dapat mengalahkannya. Tetapi Suandaru memang tidak melihat kemungkinan lain yang dapat dilakukan. Pandan Wangi benar-benar telah dikuasai oleh orang-orang yang dibakar oleh dendam karena kematian guru Kisudagar itu. Dalam keragu-raguan itu, maka sekali lagi Kiai Gringsing berkata silahkan kisana. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Aku akan menundukkan kepalaku dan pedangmu akan dapat memenggalnya. Jangan teriak Pandan Wangi. Namun ujung pedang Kisudagar justru menekannya. Demikian tiba-tiba sehingga Kisudagar itu kurang dapat memperhitungkannya. Karena itulah, maka ternyata bahwa punggung Pandan Wangi telah tergores oleh ujung pedang itu, sehingga darah pun mulai mengalir. Pandan Wangi mengatupkan giginya rapat-rapat. Ia merasa punggungnya menjadi pedih. Bahkan kemudian di luar sadarnya, tangannya merabah sesuatu yang hangat meleleh di punggungnya itu. Bukan salahku geram Kisudagar sudah aku katakan. Jangan melakukan sesuatu yang dapat menyakiti dirimu sendiri. Betapapun kemarahan membakar setiap dada, tetapi mereka memang harus menahan diri. Apalagi ketika mereka melihat, dari punggung Pandan Wangi benar-benar telah meleleh darah. Sekarang, jangan membuang waktu lagi. Kisudagar memandang Kisudagar memandang Kisudagar itu sejenak. Namun kemudian terdengar ia tertawa alangkah senangnya jika guru melihat kebingungan orang tua yang putus adana ini cepat. Berjongkoklah, ia pun segera berjongkok sambil mengatupkan telapak tangannya di dadanya. Kisudagar itu pun kemudian berkata kepada kedua pembantunya cepat. Kemarilah. Jaga perempuan. Ini baik-baik. Lekatkan ujung pedang kalian di punggung perempuan. Ini. Jika ia melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan keributan, maka kalian dapat mengehtikannya dengan ujung pedang kalian. Tetapi. Kisudagar itu menjadi ragu-agu. Lalu katanya jangan sampai perempuan itu mati. Aku masih memerlukannya untuk menyelesaikan suaminya dan dengan demikian aku akan selamat keluar dari lembah ini. Licik, gila Suandaru mengumpat-umpat. Tetapi Kisudagar itu hanya tertawa saja. Bahkan ditariknya lengan pandan wangi dan melekatkan pedangnya di leher perempuan itu aku dapat menyebelihnya seperti ayam. Suandaru menggeram. Rasa-rasanya ia menjadi gila menghadapi persoalan itu. Demikianlah, maka kedua orang pengawal Kisudagar itu pun kemudian telah berdiri di belakang pandan wangi. Keduanya telah mengacungkan ujung senjata mereka melekat di punggung pandan wangi. Sebagaimana dilakukan oleh Kisudagar sebelum Kisudagar meletakkan tajam pedangnya di leher pandan wangi. Dalam pada itu maka Kiai Gringsing pun telah menempatkan dirinya titik dengan sikap pasrah ia menunggu apa yang dilakukan oleh Kisudagar yang licik itu. Dalam pada itu, maka Kisudagar itu pun berkata kepada kedua pengawalnya jagalah dengan hati-hati perempuan itu. Ia dapat menjadi binal jika kalian lengah. Jika perempuan itu lepas dari tangan kalian, maka leher kalian aku penggal seperti leher Kiai Gringsing yang sudah menjadi putus asa ini. Kedua pengawalnya tidak menjawab. Tetapi mereka dengan sungguh-sungguh memperhatikan pesan itu. Karena itu, maka ujung pedangnya pun sama sekali tidak renggang dari tubuh pandan wangi. Dalam pada itu, Kisudagar pun mulai melangkah mendekati Kiai Gringsing yang sudah berjongkok. Sambil tertawa ia berkata nah, bukankah Kisudagar beranawangsa benar-benar telah mampu melepaskan dendamnya atas kematian gurnya? Ternyata yang membunuh Kiai Gringsing, orang bercambuk yang paling disegani di seluruh pajang, adalah Kisudagar beranawangsa. Tidak ada seorang pun yang menyahut, selain yang terdengar hanyalah gemertaknya gigi. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja panasnya udara oleh terik sinar matahari mulai dibayangi oleh kabut yang turun perlahan-lahan. Adalah tidak terbiasa, bahwa di panasnya matahari kabut turun di daerah sangkal putung. Namun pada saat itu, kabut benar-benar turun. Kiai Jaya Raga mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia melihat Kiai Gringsing yang semula mengatupkan tangannya, ternyata tengah merabat pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanannya. Kiai Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menunjukkan sikap apapun juga, selain berdiri tegak. Kiai Sudagar memperhatikan kabut yang turun di sekitarnya itu sejenak. Namun kemudian ia tidak memperhatikannya lagi. Dia matinya Kiai Gringsing yang berjongkok itu sejenak. Kemudian ia masih sempat berpaling kepada Suandaru dan Kiai Jaya Raga. Hi, lihatlah. Gurumu akan mati lalu katanya kepada Kiai Jaya Raga. Hi, apakah kau juga murid Kiai Gringsing atau saudara seperguruannya? Kiai Jaya Raga menggelang. Katanya bukan. Aku bukan apa-apanya. Aku tamu di rumah anggar Suandaru. Aku adalah pamannya. Bagus. Kau juga harus menyaksikan bagaimana aku memenggal leher Kiai Gringsing. Kiai Sudagar itu tertawa. Namun dalam pada itu, rasa-rasanya kabut di sekitarnya itu telah berputar mengitarinya. Namun kabut itu pun menjadi semakin tebal pula, sehingga jarak pandangan mereka yang ada di sungai itu pun menjadi semakin terbatas. Dalam keadaan itu, tiba-tiba saja Kiai Gringsing berdiri sambil berkata tunggu Kisana. Apakah aku boleh memberikan pesan terakhirku kepada muridku? Kiai Sudagar termangu-mangu sejenak. Kabut itu membuatnya heran. Tetapi ia masih belum memperhatikan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi karena kabut itu. Semula ia menyangka bahwa di sangkal putung, kabut memang sering turun, meskipun diteriknya matahari. Karena itu, maka ia pun masih membentak cepat, katakan. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun ternyata ia tidak mengatakan apapun juga. Gila! Kau masih akan mempermainkan aku? Cepat, berjongkok sebelum aku memberikan aba-aba untuk memenggala leher pandan wangi, teriak Kisudagar. Namun Kiai Gringsing kemudian tersenyum. Katanya kau tidak dapat melihat pandan wangi lagi. Kisudagar itu terkejut. Sebenarnya lah ketika ia berpaling, kabut yang tebal telah mengelilinginya. Bahkan Suandaru dan Kiai Jaya Raga itu pun rasa-rasanya telah lenyap dari pengelihatannya. Yang ada di dalam lingkaran ini hanyalah kau dan aku desis Kiai Gringsing. Dalam pada itu, kedua orang yang melekatkan pedangnya di punggung panuan wangi menjadi haran. Kabut itu bukan kabut sewajarnya. Kabut itu kemudian bagaikan putaran tirai yang membatasi mereka dengan Kisudagar yang berada di belakang kabut itu bersama Kiai Gringsing. Sejenak mereka termangu-mangu. Sehingga mereka kehilangan waktu sekejap pada tugas mereka mengamati pandan wangi. Sebenarnya lah pandan wangi pernah melihat kabut seperti yang turun saat itu. Ia pernah melihat agung sedayu yang sedang bertempur dilingkari oleh kabut seperti itu. Sehingga tidak seorang pun yang dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya. Karena itu, pada saat gawat itu pandan wangi mengerti bahwa kabut itu turun atas kemampuan ilmu Kiai Gringsing yang sangat tinggi. Karena itu, maka pandan wangi tidak menyanyiakan kesempatan itu. Selagi kedua orang yang menjaganya itu termangu-mangu, maka tiba-tiba saja pandan wangi telah berguling dengan kecepatan yang tinggi. Kedua orang itu terkejut. Tetapi ketika mereka menyadari keadaannya, pandan wangi telah melenting berdiri di atas sebuah batu. Terasa luka di punggungnya itu menjadi sangat pedih. Tetapi ia tidak mau dibantai oleh kedua pengawal kisudagar itu. Sehingga dengan demikian, maka ia pun kemudian sempat berloncatan menghindari serangan kedua orang yang menjadi ketakutan kehilangan pandan wangi. Dengan demikian, maka loncatan-loncatan pandan wangi itu telah memancing kedua orang pengawal itu mengitari lingkaran kabut itu, sehingga akhirnya terlihat oleh Suandaru dan Kiai Jaya Raga. Aku di sini kakang panggil pandan wangi. Darah Suandaru bagaikan menghentak ke kepala. Tanpa berpikir lagi maka ia pun telah meloncat pemburu pandan wangi yang telah berhasil melepaskan diri dari ancaman ujung pedang kedua pengawal kisudagar itu. Namun oleh kemarahan yang memang sudah membakar jantungnya, Suandaru tidak sempat mengekang dirinya. Demikian ia turun karena, maka cambuknya pun telah berada di tangannya. Ketika cambuknya itu meledak, maka terdengar keluh tertahan. Salah seorang pengawal kisudagar itu sama sekali tidak sempat menghindarinya. Meskipun ia berusaha menangkis dengan pedangnya, tetapi ujung cambuk itu sempat mengeliat dan mengoyak kulit dagingnya. Pengawal kisudagar itu tidak menduga sama sekali, bahwa akibat sentuhan ujung cambuk Suandaru itu akan dapat meninggalkan bekas luka yang dalam pada kulit di lengannya. Namun dalam pada itu, maka pengawal yang lain pun telah meloncat pula. Dengan garangnya ia mulai menyerang Suandaru. Sementara kawannya berusaha memperbaiki keadaannya. Meskipun lengannya telah terluka, namun ia sama sekali tidak ingin menyerahkan lehernya untuk dipenggal oleh kisudagar, karena ia kehilangan pandan wangi. Tetapi yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Cambuk Suandaru itu meledak-ledak dengan sangat dasyatnya, sehingga rasa-rasanya kedua orang itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian maka kemarahan Suandaru yang tertumpah kepadanya, telah membuat keduanya dalam keadaan yang sangat gawat. Sementara itu kabut yang rapat telah menutupi kisudagar yang ada di dalamnya bersama Kiai Gringsing. Tidak seorang pun yang melihat apa yang telah terjadi, sementara di luar putaran kabut itu, Suandaru bertempur dengan garangnya. Cambuknya meledak-ledak bagaikan petir yang menyambar-nyambar, sementara ujung cambuknya berputaran dan menyambar dari segala arah. Di dalam lingkaran kabut, Kiai Gringsing berdiri sambil tersenyum memandang kisudagar yang kebingungan. Ia merasa seakan-akan terkurung dalam satu tempat yang tertutup. Bahkan ketika ia menengadahkan wajahnya ke langit, seakan-akan langit itu pun telah tertutup pula oleh kabut. Kiai, apa yang telah terjadi bertanya kisudagar yang gelisah. Kita telah berada di dalam satu tempurung raksasa yang terbuat dari kabut yang putih pekat seperti ini, jawab Kiai Gringsing. Jadi apa artinya ini bertanya kisudagar. Tidak apa-apa, jawab Kiai Gringsing pula sekarang lakukanlah apa yang akan kau lakukan. Kita akan segera lenyap bersama kabut putih ini. Tempurung ini akan segera berubah menjadi semacam gelembung kabut yang akan membawa kita terbang dan hanyut oleh arus angin yang kuat. Mungkin kita akan sampai ke pesisir selatan, tetapi mungkin arah angin akan membawa kita ke lreng gunung merapi, atau ke tempat-tempat lain yang tidak kita ketahui. Wajah kisudagar itu menjadi tegang. Namun kemudian katanya persetan, aku tidak peduli. Kabut ini akan segera lenyap. Karena itu, sekarang menunduklah. Aku akan memenggal leharmu. Kiai Gringsing tertawa. Katanya kau sudah kehilangan kesempatan. Pandanwangi sudah tidak lagi dikuasai oleh kedua orang pengawai-mu itu. Persetan. Mereka akan membunuh perempuan binal itu kisudagar hampir berteriak. Tetapi Kiai Gringsing menggeleng. Katanya dengarlah. Suara cambuk yang terdengar itu adalah suara cambuk swandaru. Karena itu, maka ia tentu baru bertempur sekarang. Memang ada dua kemungkinan. Pandanwangi sudah berhasil membebaskan diri dari ancaman kedua orang pengawalmu itu, atau Pandanwangi sekarang sudah mati. Bagaiku keduanya telah membawa akibat yang sama. Aku tidak akan menundukkan kepalaku dan membiarkan kau membunuhku. Licik. Kau sudah membohongi aku? Kau sudah berjanji untuk bersedia mati, teriaki sudagar. Tetapi Kiai Gringsing masih saja tertawa. Katanya aku bersedia mati demi keselamatan Pandanwangi. Bagaimana jika Pandanwangi sekarang sudah mati dan dengan demikian maka suaminya menjadi sangat marah. Sebentar lagi kedua orang pengawalmu itu pun akan mati pula. Gila geram kesudagar kau sangka aku tidak dapat membunuhmu. Jangan menjadi kehilangan akal berkata Kiai Gringsing gurumu tidak dapat membunuh aku. Apalagi kau. Karena itu, menyerah sajalah. Aku bukan betina yang muda berputus asa menghadapi orang setua kau sekarang ini. Bagaimanapun juga tinggi ilmumu, tetapi ketuaanmu tidak akan mampu lagi mendukung ilmumu. Baiklah berkata Kiai Gringsing sekarang, sebaiknya kita melihat apa yang telah terjadi dengan Pandanwangi. Wajah kesudagar itu menjadi tegang. Sementara itu Kiai Gringsing berkata kita tidak usah keluar dari lingkaran kabut ini. Biarlah kabutnya saja yang menyingkir dari kita. Kiai Sudagar tidak begitu mengerti maksud kata-kata Kiai Gringsing. Namun sejenak kemudian, ternyata kabut itu memang menjadi semakin tipis, sehingga perlahan-lahan pandangan metu Kiai Sudagar dapat menembus dan melihat apa yang terjadi di luar putaran kabut itu. Yang nampak kemudian olehnya adalah, bahwa Pandanwangi telah berdiri di atas sebuah batu. Beberapa langkah daripadanya Kiai Jaya Raga berdiri termangu-mangu. Ternyata, luka Pandanwangi telah mendapat pengobatan dari Kiai Jaya Raga sehingga telah menjadi pampat, sementara Suandaru masih bertempur dengan garangnya. Namun kedua orang pengawal Kiai Sudagar itu sama sekali sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Keduanya ternyata telah terluka, sehingga tubuh mereka tidak saja menjadi basah oleh keringat, tetapi juga oleh darah. Agaknya kemarahan Suandaru benar-benar tidak tertahankan, sehingga kedua orang yang bertempur melawannya itu tidak lagi mendapat kesempatan. Tubuh mereka terluka silang melintang oleh ujung cambuk Suandaru yang meledak-ledak. Gila geram kisudagar keduanya memang harus dipenggal kepalanya. Mereka telah melepaskan Pandanwangi. Kiai Gringsing tidak menjawab. Tetapi yang terdengar kemudian adalah suara Pandanwangi Kakang, Sudahlah Kakang. Keduanya akan mati jika Kakang masih saja menyakiti tubuhnya yang sudah menjadi arang kran yang itu. Aku akan membunuh mereka geram Suandaru. Mereka hanya melakukan perintah teriak Pandanwangi kemudian. Suandaru tertegun. Dia matinya kedua orang yang tubuhnya telah menjadi merah oleh darah. Bahkan keduanya seakan-akan sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk dapat melawan, sehingga apabila Suandaru benar-benar ingin membunuh, maka keduanya tidak akan dapat mengelak lagi. Namun dalam pada itu, sekali lagi Pandanwangi berkata keduanya hanya orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Suandaru menggeram. Tiba, tiba saja ia berpaling. Dilihatnya Kisudagar yang sudah tidak lagi tertutup oleh kabut berdiri termangu-mangu. Nah, apakah tamu desis Kiai Gringsing kemudian? Kisudagar itulah yang kemudian menggeram. Bahkan dengan garangnya ia telah meloncat menyerang Kiai Gringsing. Tetapi serangannya sama sekali tidak menyentuh sasaran. Meskipun nampaknya Kiai Gringsing tidak meloncat menghindar, tetapi dengan gerak yang sederhana ia telah berhasil luput dari ujung pedang Kisudagar. Kisudagar itu mengumpat. Tetapi tiba-tiba saja ia berpaling kepada Suandaru sambil berkata, Suandaru, kau telah menuduh bahwa aku adalah seorang pengecut. Tetapi sekarang bagaimana dengan kau sendiri? Kau telah menantang aku untuk berperang tanding. Nah, jika kau benar-benar laki-laki seperti yang kau katakan, maka marilah, kita lanjutkan. Aku terima tantanganmu. Persetan geram Suandaru kau benar-benar tikus yang licik dan pengecut. Ketika kau sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk melepaskan diri, maka kau mencoba mencari kemungkinan dan harapan. Tetapi aku tidak berkeberatan. Aku tetap menantangmu berperang tanding sebagaimana seorang laki-laki. Bagus teriaki Sudagar kesombonganmu akan membuatmu menyesal. Aku akan membunuhmu. Membunuh gurumu, dan sekaligus orang tua yang menyebut dirinya tamumu itu. Baru kemudian aku akan membawa pandan wangi ke rumahku. Suandaru berdiri tegak dengan dada tengadah di antara aliran air di sela-sela berbatuan. Ketika ia berpaling ke arah dua orang yang baru saja dilepaskannya, maka keduanya benar-benar sudah tidak berdaya lagi. Dengan lemahnya keduanya duduk melekat tebing bersandar batu padas. Kau akan mengalami nasib seperti kedua orang itu berkata Suandaru sambil menunjukkan keduanya. Persetan, keduanya memang sudah sepantasnya mati. Aku tidak memerlukan mereka lagi geram Kisudagar. Pandan wangi yang berdiri di atas sebuah batu berkata Kisudagar, menyerahlah. Mungkin kau akan mendapat perlakuan yang lebih baik dari yang kau perkirakan. Persetan geram Kisudagar kalian tidak boleh curang. Kalian telah membenci sifat licik dan pengecut. Karena itu, kalian tidak boleh menjadi licik dan pengecut. Aku dan Suandaru akan bertempur sebagaimana dalam perang tanding. Sudah aku katakan, aku terima tantangan itu, meskipun kau ucapkan dalam keadaan yang tidak kau kehendaki sendiri. Seandainya kau mempunyai kesempatan lain, kau tidak akan melakukannya. Tetapi sekarang, marilah. Bersiaplah, jawab Suandaru. Kisudagar itu pun kemudian segera bersiap. Ia memang merasa tidak mempunyai pilihan lain. Daripada ia mati dicekik oleh Kiyai Gringsing dengan tanpa dapat melawan, karena gurunya pun tidak mampu menghadapinya, maka lebih baik baginya untuk menerima tantangan Suandaru berperang tanding. Dengan demikian maka ia masih mempunyai harapan. Jika ia dapat mengalahkan Suandaru, maka ia akan keluar dari tempat itu dengan aman, sebagaimana yang dijanjikan oleh Suandaru, bahkan bersama pandan wangi. Kiyai Gringsing tentu tidak akan melanggar perjanjian itu, menilik sifat-sifatnya sebagai seorang yang berilmu tinggi. Tetapi entahlah dengan pandan wangi sendiri berkata Kisudagar itu di dalam hatinya. Dalam pada itu, baik Suandaru maupun Kisudagar sudah mempersiapkan dirinya. Di tangan Kisudagar tergenggam sebilah pedang, sementara Suandaru sudah bersiap dengan cambuknya. Sejenak keduanya berdiri berhadapan, sementara Kiyai Gringsing dan pandan wangi justru bergeser menjauh. Mereka benar-benar tidak ingin mencampuri perang tanding itu dengan care apapun juga, meskipun mereka sadar, bahwa Kisudagar itu adalah orang yang sangat licik. Jika orang itu berbuat licik, barulah aku dapat turut campur berkatapan dan wangi di dalam hatinya. Demikianlah keduanya telah bersiap. Sekilas Kisudagar itu berpaling kepada kedua orang pengawalnya. Namun saat itu, Kisudagar sudah tidak dapat mengharapkan apa-apa lagi daripadanya. Kedua orang itu tidak akan dapat dalam waktu singkat memperbaiki keadaannya. Luka-luka mereka cukup. Parah, sehingga keduanya benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nah Geram Kisudagar Akhirnya aku akan dapat juga berhadapan dengan murid orang yang telah membunuh buruku, seorang suami dari perempuan yang sangat cantik yang telah dipergunakannya sebagai taruan. Jika aku menang, maka akan mendapat imbalan yang mahal sekali. Seorang perempuan yang sangat cantik. Kau gila potong suandaru kita akan bertempur. Ya, kita memang akan bertempur jawab Kisudagar. Lalu tetapi taruannya cukup menarik bagiku. Karena itu, bersiaplah. Kau akan segera mati. Suandaru tidak menjawab. Tetapi ia mulai menggerakkan ujung cambuknya. Sementara itu, Kisudagar pun telah memutar pedangnya pula. Sejenak kemudian keduanya mulai bergeser. Kisudagar yang menyadari kemampuan ilmu suandaru dengan melihat akibat pada kedua orang pengawalnya, menjadi sangat berhati-hati. Ketika tiba-tiba saja cambuk suandaru meledak, maka Kisudagar itu terkejut. Suaranya bagaikan memecahkan selaput telinganya. Namun memang tidak ada pilihan yang lebih baik baginya daripada melawan cambuk itu. Suandaru yang dibakar oleh kemarahan dan kebenciannya kepada Kisudagar itu memang tidak mempunyai bayangan lain kecuali menghancurkannya sampai lumat. Tetapi Kisudagar memang mempunyai kelebihan pada kekuatan kakinya. Dengan mempergunakan tenaga cadangannya, maka Kisudagar mampu melenting seperti bilalang. Bahkan jika serangan kakinya itu sempat menyentuh lawannya, maka serangan itu merupakan serangan yang sangat berbahaya. Pandanwangi termangu-mangu melihat keduanya mulai bertempur. Ia tidak sempat memberitahukan kepada suandaru tentang kemampuan kaki lawannya. Namun kemudian pandanwangi pun berharap, bahwa suandaru yang memiliki keterajaman pengamatan tentang lawannya pun akan dapat mengetahui dengan sendirinya. Demikianlah, maka pertempuran antara kedua orang yang masing-masing dilambari dengan dendam dan kebencian itu telah terjadi dengan sengitnya di sebuah sungai yang tidak begitu besar. Keduanya berloncatan menyerang dan menghindar. Cambuk suandaru berputar dan meledak bagaikan petir di udara. Namun dalam pada itu, lawannya ternyata memiliki kemampuan menghindar dengan kecepatan yang tidak diduga oleh suandaru. Namun sebagaimana diharapkan oleh pandanwangi, akhirnya suandaru sempat melihat kelebihan dari lawannya. Setiap kali lawannya mampu menyerang demikian cepatnya namun kemudian menghindar demikian cepatnya pula. Ternyata lawannya itu mampu melangkah dengan loncatan-loncatan yang sangat panjang. Berlipat dengan kemampuan loncatan orang kebanyakan. Karena itulah, maka suandaru pun harus menyesuaikan diri dengan kemampuan lawannya, agar ujung cambuknya dapat menjangkau tubuh lawannya. Tetapi lawannya pun bukannya tidak berperhitungan. Ketika ia menyadari bahwa suandaru melihat kelebihannya, maka kisudagar itu pun menjadi semakin berhati-hati. Namun dengan demikian, serangan-serangannya justru menjadi kian berbahaya. Tiba-tiba saja ia melenting dengan pedang terjulur, namun demikian ujung cambuk suandaru meledak, maka kisudagar itu dengan cermal memperhitungkan ledakan ujung cambuk lawannya. Demikian cambuk itu meledak, maka demikian cepatnya ia melenting menyerang. Suandaru mula-mula tidak menyangka bahwa lawannya akan mempergunakan kesempatan yang demikian. Ketika ia mendapat serangan dengan ujung pedang, suandaru sempat merendahkan dirinya, justru sambil mengayunkan cambuknya mendatar. Tetapi lawannya sempat pula melenting tinggi-tinggi. Suandaru tidak mau kehilangan kesempatan. Ketika lawannya menjejakan kakinya, suandaru telah menyerangnya pula. Tetapi ketika cambuknya meledak, lawannya telah meloncat mundur. Suandaru yang marah itu berusaha untuk meloncat memburunya, tetapi yang terjadi benar-benar sangat mengejutkannya. Demikian suandaru meloncat, maka kisudagar itu pun telah melenting menyerang. Dengan demikian maka keduanya seolah-olah telah berloncatan untuk saling berbenturan. Suandaru melihat ujung pedang lawannya mengarah ke dadanya selagi ia meloncat, maka ia pun harus dengan cepat berbuat sesuatu. Lawannya yang bagaikan terbang itu meluncur dengan cepat dan dengan kekuatan yang luar biasa. Yang diperhatikan oleh suandaru adalah justru ujung pedang itu. Karena itu, maka ia pun telah memutar cambuknya dan berusaha untuk membelit ujung pedang lawannya dengan pukulan sendai pancing. Usahanya tidak seluruhnya berhasil. Tetapi sentuhan ujung cambuknya berhasil merubah arah pedang lawannya. Tetapi loncatan yang mendorong kisudagar itu masih tetap membentur suandaru dengan kekuatan yang luar biasa. Demikian besarnya kekuatan benturan itu, sehingga suandaru ternyata telah terlempar beberapa langkah surut. Demikian ia jatuh di tanah, maka ia pun segera berguling dan melenting berdiri. Namun rasa-rasanya kepalanya menjadi pening. Untunglah, bahwa oleh benturan itu, kisudagar pun telah terdorong selangkah surut. Meskipun ia tidak terjatuh, namun kisudagar itu pun harus mempertahankan keseimbangannya agar ia dapat tetap tegak berdiri. Suandaru mengumpat di dalam hatinya. Ia menjadi semakin yakin akan kekuatan kakil lawannya. Sehingga karena itu, maka suandaru pun harus memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, setiap kemungkinan yang dapat terjadi karena kakil lawannya yang luar biasa itu. Tetapi kemampuan mempergunakan cambuk bagi suandaru telah benar-benar meyakinkan. Kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya telah membuatnya tidak mengekang diri. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, suandaru pun telah mulai dengan serangan-serangannya kembali. Dalam puncak kekuatannya, cambuk suandaru benar-benar membuat lawannya menjadi berdebar-debar. Serangan suandaru yang berhasil dihindari lawannya telah mengenai tebing sungai. Akibatnya benar-benar dasyat. Batu-batu padas di tebing sungai itu telah rontok terguguran. Demikianlah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kekuatan suandaru yang tersalur di ujung cambuknya benar-benar mendebarkan. Bukan saja tebing sungai yang menjadi berguguran, tetapi batu-batu hitam pun telah pecah terbelah oleh ujung cambuk suandaru yang berkarah baja. Kisu dagar yang melihat kemampuan cambuk suandaru itu menjadi semakin berdebaran. Meskipun dia mempunyai kemampuan melenting melampaui kecepatan gerak suandaru, tetapi ujung cambuk suandaru itu bagaikan selalu memburunya. Putaran ujung cambuk itu rasa-rasanya menjadi semakin lama semakin mengerikan. Beberapa saat kemudian, maka ruang gerak kisu dagar itu pun seakan-akan menjadi semakin sempit. Dengan dasyatnya ujung cambuk suandaru itu memburunya kemanapun kisu dagar berloncaran dengan kekuatan kakinya yang luar biasa. Namun dalam pada itu, kemampuan suandaru pun benar-benar mengagumkan. Meskipun suandaru tidak mempunyai kemampuan sebagaimana dimiliki oleh pandan wangi, dengan melontarkan pukulan dari jarak tertentu serta sentuhan serangan mendahului ujung wadagnya, tetapi dengan cambuk di tangan dan kekuatan raksasa yang tersalur pada senjatanya, suandaru benar-benar seorang yang sangat berbahaya bagi lawannya. Sejenak kemudian, maka kisu dagar itu pun merasa bahwa tidak ada tempat lagi baginya. Ia tidak dapat menyerang suandaru dengan pedangnya yang lebih pendek dari juntai cambuk suandaru. Kemampuan kakinya yang sudah diketahui oleh suandaru itu pun ternyata telah diperhitungkan oleh lawannya dengan sebaik-baiknya. Karena itu, maka semakin lama maka kisu dagar itu pun menjadi semakin terdesak. Dalam keadaan yang sulit, maka tiba-tiba saja serangan suandaru memburunya. Meskipun ia berusaha melenting dengan kemampuan kakinya yang sangat besar, namun suandaru sempat meloncat mengejarnya dengan ujung cambuknya. Bahkan dengan perhitungan yang cermat, suandaru justru berhasil memotong loncatan kisu dagar, sehingga seakan-akan justru ia meloncat membentur lecutan cambuk suandaru. Gila geram kisu dagar yang terkejut. Dengan pedenaknya ia berusaha menangkis serangan lawannya. Namun ternyata bahwa ujung cambuk suandaru itu sempat mengenainya pula, sehingga sebuah gorsan telah mengoyak kulitnya. Kisu dagar mengeluh tertahan. Kemarahannya menyala membakar jantungnya. Namun darahnya ternyata telah mulai meleleh dari kukanya. Suandaru melihat lawannya telah terluka. Dengan demikian ia justru menjadi semakin garang. Sikap kisu dagar terhadap pandan wangi benar-benar tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh suandaru. Satu penghinaan yang bukan saja menyangkut namanya sebagai seorang pemimpin pengawal, tetapi telah menyimbungnya sebagai seorang suami. Seandainya pandan wangi sendiri tidak memiliki kemampuan dalam melahkan nuragan, apa jadinya dengan perempuan itu geram suandaru di dalam hatinya? Lalu karena itu, maka orang itu benar-benar harus dihancurkan tanpa ampun lagi. Dengan demikian maka suandaru pun menjadi semakin garang pula. Cambuknya meledak-ledak bagaikan meretakan tulang-tulang iga. Kisu dagar yang sudah terluka itu hatinya menjadi semakin kuncup. Kekuatan kakinya tidak banyak bermanfaat lagi. Suandaru dengan ilmunya yang tinggi telah mampu mengatasi segala macam kemampuan yang ada padanya. Kisu dagar itu telah berusaha mengerahkan segenap kemampuannya. Yang kemudian diperhatikan adalah jalur-jalur yang mungkin dapat ditembus. Namun Kisu dagar itu mengumpat di dalam hati. Tiba-tiba saja orang-orang yang semula berdiri berdekatan itu telah memencar. Kiai Gringsing, orang yang mengaku tamu. Di rumah suandaru dan pandan wangi, telah berdiri di tempat yang berbeda arahnya. Bahkan, sambil mengumpat-umpat, Kisu dagar itu melihat beberapa orang pengawal telah merayap di atas tebing. Sebenarnya lah para pengawal yang terpaksa tinggal itu, tidak membiarkan malapetaka terjadi atas para pemimpinnya. Beberapa orang yang dianggap terbaik di antara mereka telah merayap di atas tebing, di balik gerumbul-gerumbul, mengikuti arah kepergian pandan wangi yang dibawa oleh Kisu dagar berana wangsa itu. Namun ketika mereka mendengar suara cambuk suandaru meledak, maka mereka pun tahu pasti bahwa telah terjadi satu pertempuran. Mungkin pandan wangi berhasil melepaskan diri, tetapi mungkin pandan wangi justru telah terbunuh. Karena itu, maka mereka pun dengan tergesa gesa telah berada di atas tanggul di pinggir sungai. Namun yang kemudian mereka lihat adalah pertempuran yang sengit antara suandaru dan Kisu dagar. Sementara itu, mereka pun telah melihat bahwa darah telah mengalir dari tubuh Kisu dagar. Beberapa orang di antara mereka telah meluncur turun, kemudian seperti Kiai Gringsing, Kiai Jaya Raja dan Pandan Wangi, maka mereka pun telah berpencar pula. Ternyata tidak ada jalan lagi bagi Kisu dagar. Ia tidak melihat jalan untuk melepaskan diri. Karena itu, maka yang dapat dilakukannya adalah melakukan perlawanan sampai kemungkinan yang terakhir. Suadaru pun ternyata benar-benar dikuasai oleh kemarahan dan kebenciannya kepada orang yang menyebut Kisu dagar, yang telah memaksa istrinya untuk mengikutinya. Yang telah mengancam Pandan Wangi dengan pedang dan bahkan telah melukai punggung Pandan Wangi pula. Karena itu, maka serangan-serangan berikutnya bagaikan badai yang mengamuk, menerkam Kisu dagar. Betapapun ia berusaha menghindari, tetapi sekali lagi ujung cambuk yang berkarah baja itu telah mengoyak kulitnya. Luka telah menganga di pahanya. Justru ketika ia melenting tinggi, Suandaru sempat memutar ujung cambuknya dan mengenai paha Kisu dagar. Karena luka-lukanya, serta darah yang sudah semakin banyak mengalir, maka perlawanan Kisu dagar pun semakin lama justru menjadi semakin lemah. Namun demikian, ia masih berusaha memperhatikan keadaan di sekitarnya. Ia merasa mempunyai kemampuan melenting lebih baik dari setiap orang yang ada di pinggir sungai dan di atas tebing. Bahkan ia pun merasa mempunyai kecepatan dan langkah yang lebih panjang dari Suandaru sendiri apabila ia benar-benar ingin melarikan diri. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan berkata Kisu dagar di dalam hatinya. Namun rasa-rasanya segala macam karo untuk menyelamatkan diri sudah sulit untuk ditempuh. Arna itu sudah terkepung, sementara serangan Suandaru datang bagaikan badai yang mengamuk. Karena itu, sekali lagi Kisu dagar harus mencari kemungkinan yang paling baik. Kemungkinan yang masih memungkinkan adanya harapan. Dengan demikian, maka ternyata Kisu dagar telah memilih untuk melarikan diri saja daripada menghadapi ujung cambuk Suandaru yang menggila itu. Meskipun seandainya ia tidak berhasil, tetapi agaknya harapannya masih lebih besar untuk menghindar daripada menjadi umpan ujung cambuk Suandaru. Karena itu, maka sejenak kemudian, Kisu dagar telah dengan cermah memperhitungkan kemungkinan. Dengan satu loncatan panjang Kisu dagar menghindari ujung cambuk Suandaru. Namun dengan tiba, tiba saja ia meloncat menyerang. Tetapi ketika Suandaru memutar ujung cambuknya menyongsong serangan itu, maka Kisu dagar itu pun segera melenting dengan kemampuan puncaknya. Kakinya yang bagaikan kaki lalang itu telah mendorong tubuhnya bagaikan terbang meloncat lewat di atas kepala orang-orang yang mengetungnya. Beberapa orang telah terkejut menyaksikan kemampuan tenaga kala Kisu dagar itu. Ketika kemudian Kisu dagar turun di belakang orang-orang yang mengepungnya, maka sekali lagi ia telah melenting ke atas tanggul. Gila geram Suandaru jangan licik pengecut. Tetapi Kisu dagar tidak menghiraukannya. Bahkan dengan suara tinggi ia masih berteriak marilah orang dungu. Jika kau dapat menangkap aku, maka kau akan mampu juga menangkap angin. Tetapi Suandaru memang tidak mungkin dapat melenting sejauh Kisu dagar itu. Tetapi ia tidak ingin kehilangan orang yang telah menghinakannya itu. Jangankan hanya kau kerbau gemuk teriak orang itu setelah berdiri di atas tanggul, semua orang yang ada, biarlah berusaha menangkapku. Curang, licik Suandaru hanya dapat mengumpat-umpat saja. Namun yang terjadi benar-benar mengejutkan. Orang yang masih berdiri di bibir tanggul itu sama sekali tidak menjadi cemas, bahwa beberapa orang pengawal yang masih ada di atas tanggul akan dapat mengejar dan menangkapnya. Tetapi ketika ia akan beranjak dari tempatnya, tiba-tiba saja batu padas di bawah kakinya itu bagaikan meledak. Api dan uap air panas seakan telah berhembus dari dalam bumi, sehingga dengan demikian, maka batu-batu padas di bawah kakinya itu bagaikan berguguran. Ternyata tebing itu memang runtuh. Kisu dagar telah terseret turun kembali ke sungai yang tidak begitu besar itu. Kisu dagar itu mengumpat dengan kasarnya. Dengan serta merta ia melenting berdiri. Sekali lagi ia meloncat dengan kemampuan kakinya yang luar biasa ke atas tebing. Namun sekali lagi batu-batu padas itu pun berguguran. Api dan uap, bahkan batu-batu kerikil bagaikan meledak dan menyemur dari antara batu-batu padas yang kemudian berguguran itu. Sekali lagi Kisu dagar terseret dan terbanting jatuh. Yang kemudian terdengar adalah suara Kiai Jaya Raga jangan melarikan diri begitu Kisanak. Kau harus bersikap jantan setelah kau tantang anggir Suandaru melakukan perang tanding. Jika kau kalah, maka kau harus mengakui kekalahanmu. Kemudian kau akan diperlakukan sebagaimana seharusnya. Kisu dagar itu kemudian berdiri tegak dengan wajah yang tegang. Namun wajah itu menjadi pucat ketika ia melihat Suandaru berlari ke arahnya dengan ujung cambuk yang perputaran. Jika kau ingin menyerah, menyerahlah, berkata Kiai Jaya Raga. Kisu dagar tidak sempat berbuat banyak. Sejenak kemudian cambuk Suandaru telah terayun menghantam ke arah lambungnya. Dengan sisa tenaganya Kisu dagar ia meloncat menghindar. Ternyata ia masih mampu menyelamatkan dirinya dari ujung cambuk Suandaru yang garang itu. Karena ujung cambuk itu tidak mengenai sasarannya, maka batu-batu pada stebing yang terhantam ujung cambuk itulah yang pecah berserakan. Tetapi Suandaru tidak mau melepaskan lawannya. Sekali lagi ia menyerang dengan garangnya. Dan sekali lagi Kisu dagar terpaksa meloncat jauh-jauh. Namun ketika sekali lagi Suandaru memburunya, maka tiba-tiba saja orang itu melemparkan pedangnya sambil berteriak aku menyerah. Tetapi Suandaru tidak sempat mengekang cambuknya. Bahkan tidak sempat mengekang dirinya. Sekali lagi cambuknya meledak. Yang terdengar adalah jerit kesakitan Kisu dagar. Cambuk Suandaru itu ternyata telah mengenai tubuhnya. Membelit lengannya dan menghantam punggung. Suandaru teriak Kiai Gringsing. Namun kemarahan Suandaru sudah tidak terkekang lagi. Ketika ia menarik ujung cambuknya dan melihat Kisu dagar itu terjatuh di air sungai, maka ia masih juga mengangkat cambuknya siap untuk menghancurkan tubuh Kisu dagar yang sudah tidak berdaya. Suandaru sekali lagi Kiai Gringsing berteriak dan hampir bersamaan pandan wangi telah memalingkan wajahnya. Tetapi yang terjadi adalah lain. Suandaru itu justru terlempar beberapa langkah surut ketika tanah sejengkal di depannya lah yang kemudian telah meledak, menyemburkan air dan batu-batu kerikil. Suandaru terjatuh ke dalam air, di antara bebatuan. Ketika ia kemudian bangkit berdiri, maka dilihatnya Kiai Jaya Raga dan Kiai Gringsing hampir berbareng dari arah yang berbeda telah meloncat mendekatinya. Kisu dagar itu masih mengeliat. Lukanya yang terbenam ke dalam air terasa betapa pedihnya. Ternyata kemarahan Suandaru tidak dapat dikekangnya. Meskipun ia melihat Kiai Gringsing dan Kiai Jaya Raga telah berdiri di sebelah Kisu dagar yang berbaring, namun Suandaru masih berkata guru, silahkan bergeser. Orang itu tidak pantas untuk dimaafkan dengan alasan apapun juga. Ia sudah menghinakan pandan wangi dan menghinakan aku pula. Bahkan ia sudah melukai pandan wangi dan berusaha dengan sungguh-sungguh membunuh aku dan terutama guru. Sudahlah berkata Kiai Gringsing kau harus berusaha untuk mengekang dirimu sendiri. Bukankah kita mencoba untuk menjunjung tinggi harga diri dan martabat kita sebagai pengawal yang baik? Dengan demikian, kita tidak akan berbuat apa-apa terhadap orang yang sudah tidak berdaya. Suandaru menggertakan giginya. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika ia melihat Kiai Jaya Raga mengangkat tubuh yang terluka parah itu dan meletakkan di bawah tebing, di tepian berpasir yang sempit. Kiai Gringsing pun kemudian mendekatinya pula, dan berjongkok di sisinya. Kiai Sudagar itu menggeram. Namun kemudian ia pun berdesis menahan kesakitan yang sangat pada tubuhnya. Lengan dan punggungnya benar-benar telah terkoyak, sehingga tubuhnya telah menjadi merah oleh darah. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang yang memahami tentang obat-obatan, maka ia pun melihat kemungkinan yang tipis sekali untuk dapat berbuat sesuatu atas kisu dagar. Lekcutan cambuk suandaru yang terakhir, yang dilambari dengan kemarahan yang membakar jantungnya, benar-benar telah berakibat, sangat gawat. Namun demikian, Kiai Gringsing kemudian dengan tergesa-gesa telah berusaha meramu obat-obatan yang dibawanya. Ia telah mencarikan semacam serbuk yang berwarna kehitam-hitaman yang akan diusapkan pada luka-luka kisu dagar, di samping obat yang lain yang harus diminumkannya. Tetapi demikian ramuan obat itu siap, maka wajah kisu dagar itu pun menjadi semakin pucat. Meskipun demikian masih terdengar suaranya lambat katakan kepada Wuni, aku tidak dapat memenuhi janjiku. Siapa bertanya Kiai Jaya Raga? Wuni, aku berjanji untuk membawanya. Membeli rumah untuknya dan menjanjikan ya istriku yang kelima jawab Kiai Jaya Raga aku akan mengatakannya. Kiai Sudagar itu berusaha untuk memandang orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian dengan suaranya yang sempat ia berkata, Aku gagal Kiai. Aku tidak berhasil membunuh Kiai Gringsing. Kiai Gringsing hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing itu tidak sempat memberikan obat yang sudah diramunya. Darah mengalir bagaikan terperas dari tubuh Kiai Sudagar. Lukanya benar-benar telah mengakibatkan kematiannya, sebelum Kiai Sudagar itu dapat melakukan niatnya, melepaskan dendamnya kepada orang yang telah membunuh gurunya. Kiai Jaya Raga memandang tubuh yang terbujur itu dengan wajah yang bagaikan membeku. Ada semacam penyesalan di dalam hatinya, bahwa ia telah mencegah orang itu melarikan diri. Namun ia pun merasa kecewa atas sikap Suandaru yang tidak terkendali. Meskipun demikian Kiai Jaya Raga mencoba untuk mengerti, betapa darah Suandaru telah mendidih melihat istrinya diperlakukan dengan semena-mena. Seandainya Suandaru gagal menyelamatkan istrinya dalam perang tanding, maka rasa-rasanya Kiai Sudagar itu pun benar-benar akan membawa pandan wangi dan bahkan Suandaru pun tentu akan terbunuh pula. Bahkan mungkin tuntutan-tuntutan yang lain yang harus dipenuhinya. Sementara itu, Kiai Gringsing pun kemudian berpaling kepada dua orang pengikut Kiai Sudagar yang sudah tidak berdaya lagi. Wajah mereka membayangkan ketakutan yang sangat. Bahkan nyeri di tubuh mereka rasa-rasanya bagaikan menggigit. Sejenak Kiai Gringsing memandangi mereka. Namun kemudian katanya kemarilah. Betapapun lemahnya tubuh kedua orang itu, namun mereka pun kemudian bangkit dan berusaha untuk mendekati Kiai Gringsing, yang masih memegang obat yang diramunya dan dicairkannya dengan air belik di pinggir sungai itu. Sambil memberi obat itu kepada kedua orang yang terluka di tubuhnya silang melintang itu Kiai Gringsing berkata kalian dapat saling mengobati. Ini, sapukan kepada luka-luka kalian. Kemudian cairkan pula obat ini dengan air belik itu. Kalian dapat mengambil selembar daun pisang yang tumbuh di lereng itu. Salah seorang dari merekap pun telah menerima bumbung yang berisi cairan obat dari Kiai Gringsing itu, sementara yang seorang lagi telah menerima sebungkus obat yang lain, yang harus dicairkan pula untuk diminumnya. Keadaan kalian akan menjadi baik. Kemudian kalian dapat singgah di sangkal putung barang 1-2 hari. Kami ingin berbicara dengan kalian berkata Kiai Gringsing kemudian. Kedua orang itu justru menjadi termangu-mangu. Tetapi mereka pun sadar bahwa mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa selain menurut saja segala perintah bagi mereka. Dalam pada itu, Kiai Gringsing pun kemudian berkata kepada Suandaru-Suandaru, kau dapat memerintahkan orang-orangmu untuk menyelenggarakan mayat orang yang terbunuh itu. Selanjutnya, biarlah yang lain membantu kedua orang yang terluka itu dan membawanya ke kademangan. Suandaru juga tidak membantah. Ia pun segera memerintahkan orang-orangnya yang ada di sekitar. Arna pertempuran itu untuk mengurus mayat Kisudagar dan dua orang pengawalnya yang terluka parah itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian, orang-orang yang ada di Arna yang menegangkan itu telah menyusuri sungai menuju kembali ke padukuhan induk. Kecuali Pandanwangi yang masih akan mengambil beberapa helai pakaiannya yang ditinggalkannya sebelum sempat mencuci seluruhnya. Aku antar kau Desi Suandaru. Hanya mengambil pakaian jawab Pandanwangi. Siapa tahu, ada orang lain yang berniat buruk. Kau tidak membawa senjata mu Desi Suandaru. Pandanwangi tidak menjawab. Karena itu, maka bersama Suandaru mereka menyusuri sungai itu, sementara yang lain pun mulai memanjat tebing. Namun demikian, masih ada beberapa orang pengawal yang tinggal, yang menyiapkan penyelenggarakan mayat Kisudagar yang kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hidupnya berhadapan dengan Suandaru. Sehingga dengan demikian, maka dendamnya telah dibawanya memasuki liang kuburnya. Ketika Pandanwangi menunggui beberapa lembar pakaiannya yang tertinggal, maka dari atas tebing terdengar seseorang memanggilnya, ternyata orang itu adalah salah seorang pembantu di rumah Kiedemang yang kebetulan adalah Ayah Weni. Kenapa kau di situ bertanya Pandanwangi? Orang itu berusaha untuk turun. Tetapi tiba-tiba saja ia tergelincir dan terjatuh di tepian yang untungnya berpasir. Di mana orang-orang gila itu bertanya Ayah. Kau yang membawa mereka kemari sahut Pandanwangi. Aku tidak mengira bahwa hal itu akan terjadi jawab orang itu. Sementara ini kau berada di mana bertanya Pandanwangi pula. Aku bagaikan menjadi lumpuh. Aku tidak tahu apa sebabnya. Tetapi perlahan-lahan aku dapat bergerak kembali, meskipun rasa-rasanya tubuhku masih terlalu lemah, sehingga aku tidak mampu turun dengan baik dari atas tebing, jawab orang itu. Pandanwangi dan Suandaru segera mengerti apa yang telah terjadi dengan orang itu. Namun sementara itu Pandanwangi pun berkata sadar atau tidak sadar, kau sudah membuat keributan ini. Lihat, punggungku telah terluka. Untunglah Kiai Jayaraga sempat mengobatinya. Aku tidak tahu bahwa persoalannya akan menjadi rumit, jawab orang itu. Tetapi seandainya tidak, kau pun telah melakukan satu kesalahan yang gawat bagi anak perempuanmu. Bukankah kau telah menjual Wuni kepada Kiai Sudagar itu? Apakah kau tahu bahwa Wuni akan dijadikan istrinya yang kelima? Tanda tanya bertanya Pandanwangi. Ayah Wuni itu hanya menundukkan kepalanya saja. Jadikah sudah tahu, Hi, sudah tahu, bahwa Kiai Sudagar itu sudah mempunyai empat orang istri desak Pandanwangi. Ayah Wuni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia menjawab Kiai Sudagar berjanji akan menceraikan salah seorang dari istrinya. Kau benar-benar orang tua yang tamat. Apa pamrihmu Hi? Uang, perhiasan atau apa? Mungkin Kiai Sudagar menjanjikan untuk memberimu rumah dan sawah. Tetapi kau paksa anak gadismu menderita seumur hidupnya wajah Pandanwangi menjadi merah. Dalam pada itu, ternyata sikap Suandaru agak berbeda menghadapi Ayah Wuni daripada Kiai Sudagar. Didekatinya istrinya sambil berdesis. Sudahlah. Marilah kita pulang. Tetapi orang itu adalah orang tua yang tidak pantas dihormati. Ia telah menjual anaknya. Aku tidak mempersoalkan hal ini sehingga akan menyangkut aku dan bahkan beberapa orang lain. Tetapi sikapnya terhadap anaknya itu benar-benar menyakiti hati bukan saja anaknya. Tetapi hati perempuan, berkata Pandanwangi yang katakananya bagaikan mengalirnya air dari bendungan yang pecah. Orang tua itu sama sekali tidak menjawab. Sementara itu sekali lagi Suandaru berkata marilah sebaiknya kau memakai rangkapan pakaian. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ia ingin menghisap kejengkelannya kembali ke dalam jantungnya. Namun didesak oleh suaminya, maka Pandanwangi pun kemudian memungut kembali pakaian-pakaiannya dan mengenakan sebuah kain panjang di luar pakaian khususnya dan mengenakan baju panjang pula. Sejenak kemudian, maka Pandanwangi dan Suandaru pun telah meninggalkan tepian. Selain pakaiannya sendiri, Pandanwangi juga membawa pakaian wuni yang tertinggal yang masih belum selesai dicucinya. Demikian keduanya sampai di rumah, maka Kiai Gringsing dan Kiai Jayaraga telah duduk di pendapa. Suandaru yang kemudian juga naik ke pendapa, membiarkan Pandanwangi langsung pergi ke sumur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi langkah Pandanwangi tertegun ketika ia mendengar seseorang memanggilnya. Huni. Huni desis Pandanwangi sambil berpaling. Gadis itu pun kemudian berlari memeluknya sambil menangis. Katanya kata orang kau terluka tidak apa-apa, jawab Pandanwangi sebagaimana kau lihat. Aku selamat. Huni melepaskan pelukannya. Dipandanginya Pandanwangi yang masih berdiri tegak tanpa cedera. Namun Huni tidak melihat bahwa punggung Pandanwangi memang tergores ujung pedang. Namun oleh obat Kiai Jayaraga, luka itu seakan-akan telah sembuh. Meskipun Pandanwangi masih harus berhati-hati. Marilah, berikan cucian itu kepada ku minta Huni kemudian. Pandanwangi memandang gadis itu sejenak. Hatinya menjadi iba melihat ketulusan wajahnya. Tanpa bersalah, Huni sudah dijebak ke dalam satu keadaan yang sangat pahit. Demikianlah, maka Pandanwangi pun kemudian telah memberikan cucian itu kepada Huni, sementara Huni masih juga bertanya bagaimana dengan ayah. Aku kira ia menyadari kesalahannya jawapan dan wangi. Lalu kisudagar itu tidak akan mengganggumu lagi. Huni menundukkan kepalanya. Titik-titik air matanya telah kembali meleleh di pipinya yang kemerah-merahan. Katanya apakah aku yang menyebabkan kematiannya? Tidak. Tidak, Huni. Bukan kau. Jika ia tidak ingin melepaskan dendamnya kepada Kiai Gringsing, maka tidak akan mengalami nasib yang sangat buruk, sahup Pandanwangi dengan serta merta. Dan aku akan menjadi istrinya Desis Huni. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti, betapa sakit, perasaan gadis itu apapun yang terjadi. Agaknya ayahnya memang sudah disilaukan oleh janji-janji yang menarik. Sudahlah Huni berkata Pandanwangi kemudian jangan kau pikirkan lagi apa yang telah terjadi. Aku juga merasa terhina oleh peristiwa ini. Tetapi peristiwa itu sudah berlalu. Huni mengangguk. Kemudian ia pun pergi, ke sumur untuk melanjutkan, mencuci pakaiannya dan pakaian Pandanwangi. Sementara itu, Pandanwangi pun telah memasuki biliknya. Ketika ia melihat sepasang pedangnya, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Agak berbeda dengan senjata swandaru yang dapat dibawanya kemana saja dan kapan saja tanpa menarik perhatian orang lain, karena cambuk itu dapat disembunyikan di bawah bajunya. Tetapi sepasang pedang itu harus tergantung di pinggang. Tidaklah wajar, jika untuk mencuci pakaian aku harus membawa sepasang pedang berkata Pandanwangi kepada diri sendiri. Namun dengan demikian, maka telah berkembang di dalam hati Pandanwangi untuk mendapatkan satu kera melindungi dirinya sendiri tanpa memergunakan senjata. Sambil berganti pakaian Pandanwangi sempat merenung. Seperti dikatakan oleh Kiyai Jaya Raga, bahwa ia akan dapat memanfaatkan kemampuannya untuk menjadi alas perkembangan ilmunya lebih lanjut. Ia akan dapat mempelajari Watak udara, air dan api. Kemudian watak bumi yang menyimpan kekuatan tiada taranya. Aku tidak berguru kepada Kiyai Jaya Raga. Aku bukan saudara seperguruan Kitu Menggung Prabadaru. Tetapi udara, air, api dan bumi pada hakikatnya diperuntukkan bagi semua orang. Persoalannya kemudian adalah, apakah kekuatan yang mungkin dapat disadap itu diperuntukkan bagi kebaikan atau sebaliknya, berkata Pandanwangi di dalam hatinya. Namun Pandanwangi tidak merenung terlalu lama. Ia pun kemudian keluar dari biliknya setelah berganti pakaian dan pergi ke dapur. Dalam pada itu, di pendapat Kiyai Gringsing, Kijaya Raga dan kemudian Kiedemang masih berbicara tentang dua orang yang telah mereka bawa. Dua orang pengawal Kisudagar yang terluka parah. Namun keadaan mereka telah menjadi semakin baik. Suandaru ternyata tidak lama duduk bersama Kiyai Gringsing di pendapat. Sementara itu Kiedemang pun kemudian juga meninggalkan mereka, karena satu tugas yang harus diselesaikannya. Sehingga kemudian yang duduk di pendapat itu tinggallah Kiyai Gringsing dan Kiyai Jaya Raga. Dengan nada dalam Kiyai Jaya Raga pun berkata kedua muridmu memang mempunyai watak yang sangat berbeda. Kiyai Gringsing mengangguk-angguk. Jawabnya sudah aku sadari sejak semula. Sementara aku masih berusaha untuk mendekatkan watak Suandaru kepada watak Agung Sedayu. Rasa-rasanya memang sulit. Jawab Kiyai Jaya Raga aku pernah berputus asa karena sifat-sifat muridku. Betapapun sulitnya berkata Kiyai Gringsing. Bukankah itu kewajiban seorang guru? Kiyai Jaya Raga mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata bagaimana dengan dua orang yang terluka parah itu? Untuk apa bertanya Kiyai Gringsing? Kiyai Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Kiyai Gringsing berkata kau masih bermimpi mendapatkan murid yang demikian. Kiyai Jaya Raga termenung sejenak. Katanya tidak. Aku sudah mendapat petunjukmu. Jika aku berkesempatan dan mendapat persetujuan Agung Sedayu dan Kiyai Gede Menoreh, aku ingin membina gelagah putih. Namun sayang sekali jika justru karena aku, ia terperosok ke dalam dunia yang kelam. Apa maksudmu bertanya Kiyai Gringsing? Semua muridku telah tersesat. Jawab Kiyai Jaya Raga jika hal itu merupakan satu ketentuan akan terjadi, maka sayang sekali dengan gelagah putih. Ia adalah seorang anak yang baik. Jangan berpikir begitu berkata Kiyai Gringsing yang salah adalah pada saat kau mengambil mereka menjadi muridmu. Kiyai Jaya Raga mengangguk-angguk. Ia mulai membayangkan, seorang anak muda akan menerima warisan ilmunya yang kemudian akan dapat berkembang dan tidak punah bersama tubuhnya yang pada satu saat akan turun ke liang kubur. Kapan aku boleh ke Tanah Perdikan Menoreh bertanya Kiyai Jaya Raga tiba-tiba. Kiyai Gringsing memandangnya dengan heran. Dengan nada tinggi ia bertanya kenapa kau bertanya begitu? Apakah ada kemungkinan bahwa aku tidak memperbolahkan kau pergi ke Tanah Perdikan Menoreh? Bukankah kau membawa aku kemari dengan prasangka bertanya Kiyai Jaya Raga? Jangan seperti kanak-kanak jawab Kiyai Gringsing jika aku masih tetap berprasangka, maka kau akan aku masukkan ke dalam satu bilik tertutup dipagari dengan kemampuan ilmu yang tinggi, sehingga kau tidak akan dapat keluar. Kiyai Jaya Raga mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum. Sambil mengangguk-angguk ia berkata ya. Mungkin memang begitu. Namun tiba-tiba saja aku ingin menemui Agung Sedayu untuk berbicara tentang gelagah putih. Kau dapat mendahului aku ke Tanah Perdikan Menoreh berkata Kiyai Gringsing aku masih harus menunggui Swandaru untuk menyelesaikan waktu yang aku berikan kepadanya beberapa saat lagi. Ilmunya memang nampak berkembang. Cambuknya benar-benar berbahaya. Orang yang menyebut dirinya Kisudagar itu dengan tidak banyak menemui kesulitan telah diwancurkannya. Kiyai Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Pada suatu saat aku akan pergi. Tetapi apakah tidak lebih baik aku menunggumu sampai kau selesai? Kiyai jawab Kiyai Gringsing. Jika demikian, maka aku akan menjadi tergesa-gesa. Dan kau akan menganggap waktu berjalan terlalu lamban. Karena itu, pergilah mendahului aku. Katakan kepada Agung Sedayu, bahwa aku setuju jika Agung Sedayu tidak berkeberatan, agar gelagah putih mendapat ilmu dari kau pula. Tetapi jika Agung Sedayu tidak setuju, kau jangan memaksa. Kiyai Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Kapan-kapan aku akan menentukan waktu yang paling baik untuk pergi ke Tanah Perdikan menoreh? Kiyai Gringsing mengangguk-angguk. Ia merasa bahwa ada keseganan Kiyai Jaya Raga untuk mendahului Kiyai Gringsing pergi ke Tanah Perdikan, justru karena orang pernah berperasangka kepadanya, seakan-akan ia pun akan ikut membalas dendam pula sebagaimana dilakukan oleh murid-muridnya. Tetapi Kiyai Gringsing tidak mengatakannya. Dibiarkannya Kiyai Jaya Raga mencari saat yang paling baik menurut pertimbangannya. Dalam pada itu, di Sangkal Putung, Suandaru masih tetap mempergunakan kesempatannya sebaik-baiknya kehadiran Kisudagar telah mendorongnya untuk berbuat lebih banyak lagi. Kemungkinan yang demikian masih akan dapat terjadi. Orang-orang yang mendendam karena gurunya, sana kadangnya atau orang tuanya terbunuh di peperangan. Namun dalam pada itu, dalam satu kesempatan Suandaru itu pun berkata kepada Kiyai Gringsing guru, rasa-rasanya aku menjadi cemas. Bagaimana jika peristiwa seperti yang baru? Saja terjadi atas pandan wangi itu terjadi pada Sekar Mirah. Mungkin karena peristiwa yang baru saja terjadi itu justru mendorong orang-orang yang mendendam untuk mengalihkan sasaran mereka. Jika mereka gagal melepaskan dendamnya kepadaku, mereka akan mencobakannya pada kakang Agung Sedayu. Kiyai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya kakangmu tentu sudah sembuh sepenuhnya. Benar guru. Tetapi apakah ia akan dapat menghadapi berbagai macam ilmu yang mungkin belum pernah dikenalnya sama sekali bertanya Suandaru? Kiyai Gringsing termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya di tanah perdikan menoreh ada Ki Waskita dan Ki Gede. Seandainya Ki Waskita sedang pulang ke rumahnya, maka Ki Gede akan dapat ikut membantu jika Agung Sedayu mengalami kesulitan. Dan kau tahu, bahwa Sekar Mirah pun memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk ikut mengatasi masalah-masalah yang dapat timbul pada Agung Sedayu. Tetapi guru berkata Suandaru kakang Agung Sedayu terlalu berpijak pada harga dirinya yang terlalu tinggi. Ia cepat merasa tersinggung jika ia ditantang untuk berperang tanding. Padahal setiap kali ia berperang tanding, maka akibatnya dapat diramalkan. Luka parah. Bahkan hampir saja nyawanya tidak tertolong lagi. Keadaan itu sangat mendebarkan hati, guru. Apakah guru tidak merasafannya? Aku menyesal, bahwa Allah yang lebih dahulu mendapat kesempatan untuk meningkatkan ilmuku, sementara kakang Agung Sedayu baru kemudian. Dengan demikian, aku telah mencemaskan keadaannya. Suandaru berkata Kiai Gringsing dengan nada berat Agung Sedayu sudah cukup dewasa. Bukan saja umurnya. Tetapi juga ilmunya. Ketika aku memutuskan untuk menerima permintaanmu memberimu kesempatan lebih dahulu dari Agung Sedayu, bukankah saat itu Agung Sedayu sedang dalam keadaan penyembuhan luka-luka yang dideritanya? Tetapi sebenarnya kau tidak usah terlalu berprihatin atas Agung Sedayu. Seperti sudah aku. Katakan, di sana ada Ki Waskita dan Ki Gede di samping Sekar Mirah sendiri. Suandaru mengangguk-angguk. Akhirnya ia bergumam mudah-mudahan tidak ada dendam yang tertujuk kepadanya. Aku akan menampung segala perasaan dendam dan mengatasinya di sinel apalagi juga sudah selesai dengan batasan waktu yang diberikan oleh guru. Sekali lagi Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja terloncat dari bibirnya, apa yang sebenarnya ada pada Agung Sedayu. Tetapi Kiai Gringsing menjadi cemas, bahwa justru dengan demikian Suandaru sendiri ingin menjajagi kemampuan Agung Sedayu itu. Jika terjadi demikian, maka terbayang angan-angannya, apa yang telah terjadi atas murid-murid Kiai Jaya Raga. Kitu menggung Prabadaru yang memusuhi ketiga saudara seperguruannya yang mendorong ketiganya untuk kembali ke dunianya yang lama. Dunia yang kelam. Alangkah sedihnya melihat anak-anaknya saling bermusuhan berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Karena itu, maka niatnya itu pun diurungkannya. Biarlah ada kesempatan yang paling baiklah untuk menyampaikan kepada Suandaru, siapa sebenarnya Agung Sedayu dalam dunia olahkanuragan. Demikianlah Kiai Gringsing justru telah menganjurkan kepada Suandaru untuk semakin bersungguh-sungguh. Katanya jika kau berhasil, maka aku pun berharap Agung Sedayu akan berhasil. Mudah-mudahan, guru jawab Suandaru aku pun berharap. Kiai Gringsing tidak menyaut. Tetapi ia telah berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya sebagai seorang guru dari dua orang anak muda yang telah tumbuh dengan pesatnya. Dalam pada itu, Kiai Jaya Raga ternyata merasa semakin kesepian di kademangan sangkal putung. Meskipun kadang-kadang ia ikut juga berada di dalam sanggar bersama Suandaru dan Kiai Gringsing, tetapi pada dasarnya ia merasa sendiri. Untuk menghilangkan kesepiannya, kadang-kadang Kiai Jaya Raga telah berada di Serambi, menunggu dua orang pengawal Kisudagar yang masih belum sembuh benar dari luka-lukanya. Berbicara dengan mereka tentang banyak hal yang kadang-kadang sekedar untuk menghilangkan kejemuan saja. Namun Kiai Gringsing selalu memperingatkan jangan tergoda untuk memberikan ilmu setitikpun kepada kedua orang itu sebelum Kiai Jaya Raga tahu pasti, bahwa keduanya tidak akan mengecewakannya seperti murid-muridnya yang terdahulu. Kiai Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku pernah tinggal di tengah-tengah hutan tanpa orang lain kecuali muridku yang terbunuh di tanah perdikan titik menoreh itu. Tetapi aku tidak pernah merasa sendiri justru di tengah-tengah banyak orang seperti sekarang ini. Bukankah sudah aku katakan berkata Kiai Gringsing pergilah ke tanah perdikan menoreh. Kau akan mendapatkan kesibukan baru yang membuatmu tidak merasa kesepian seperti sekarang ini. Ya Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk. Tetapi ia pun bertanya kapankah sendiri akan pergi ke tanah perdikan menoreh. Kau jangan terikat kepada aku. Dan kau jangan merajuk seperti itu. Dahulu aku memang berperasangka. Tetapi bukankah itu wajar? Cobalah mengenangkan peristiwa itu. Dan katakan, apakah sikapku waktu itu berlebihan sahut Kiai Gringsing? Kiai Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya baiklah Kiai. Lalu akan mendahului pergi ke tanah perdikan menoreh. Tetapi sebenarnya bukan hanya kau sajalah yang telah menghambatkan. Aku juga berpikir tentang Agung Sedayu. Apakah ia dapat mempercayaiku? Juga Ki Waskita dan Ki Gede. Jika mereka bersikap dingin terhadapku, apakah itu bukan berarti bahwa aku hanya sekedar berpindah tempat dalam kesepianku? Dan apakah hal itu tidak akan mendorongku untuk kembali tinggal di hutan tidak berpenghuni? Di sini mungkin kau mendapatkan satu keyakinan untuk mempercayaiku. Tetapi orang-orang di tanah perdikan menoreh mungkin masih bersikap sama terhadapku seperti saat aku meninggalkan tanah perdikan itu. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ia pun dapat mengerti perasaan itu. Karena itu, maka katanya jika demikian, terserahlah kepadamu. Mungkin kau memang perlu menunggu aku. Sementara itu, kau akan dapat mengisi waktumu dengan kerja di sawah atau di ladang sebagaimana kebiasaan orang-orang sangkal putung. Kebiasaanmu menyendiri itulah yang membuatmu kesepian justru di tempat yang ramai. Tetapi jika kau mencoba dan mencoba, akhirnya kau akan menemukan satu kebiasaan lain daripada hidup dalam kesepian itu. Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya baiklah Kiai. Aku akan melihat kemungkinan yang paling baik, untuk sementara biarlah aku berusaha menyesuaikan diri jika aku mampu. Kiai Gringsing mengangguk. Katanya kau mempunyai kesempatan itu. Dengan demikian, maka di hari-hari berikutnya, Kiai Jaya Raga benar-benar berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan orang-orang sangkal putung. Bahkan pada saat-saat Kiai Gringsing sibuk dengan suandaru di sanggar. Kiai Jaya Raga kadang-kadang berada di sawah atau di ladang bersama para pembantu Ki Demang. Kiai Yaneh berkata salah seorang pembantu Ki Demang sebaiknya Kiai tetap saja duduk di kademangan sambil mendengarkan burung perkutut dan minum air serah dengan gula kelapa. Kiai Jaya Raga tersenyum. Katanya ternyata hidup dengan care seperti ini adalah sangat menyenangkan. Kerja adalah sesuatu yang bukan saja menghasilkan, tetapi memberikan kepuasan tersendiri. Jika sawah kita berhasil, maka kita mendapatkan hasil ganda. Keuntungan kebendaan dan kepuasan batin atas keberhasilan itu. Ya jawab salah seorang pembantu Ki Demang tetapi kerja kasar adalah tugas kami yang hanya mampu menjual tenaga. Bukankah berbeda dengan Kiai yang memiliki banyak kemampuan? Aku pun hanya mampu menjual tenaga seperti kalian karena aku sejak semula tidak pernah berusaha untuk bersawah. Baru sekarang aku merasa betapa aku menyesal, jawab Kiai Jaya Raga. Para pembantu Ki Demang pun mengangguk-angguk. Sikap Kiai Jaya Raga memang sangat meyakinkan bahwa ia memang ingin berbuat sesuatu sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. Namun dalam pada itu, hatinya masih selalu tergelitik oleh satu keinginan untuk berbuat sesuatu di dalam dunia kanuragan. Hampir di luar sadarnya, bahwa sasarannya yang kemudian adalah pandan wangi. Kiai Jaya Raga sendiri tidak dengan sengaja melakukannya tetapi setiap kali ia berbicara dengan pandan wangi dimanapun juga, kadang-kadang di tempat pandan wangi menumbuk padi, kadang-kadang di pendapa atau di tangga serambi atau bahkan di luar sanggar selagi Suandaru dan Kiai Jaya Ringsing berada di dalamnya, maka yang disebut-sebutnya adalah kemampuan yang sudah dimiliki oleh pandan wangi yang akan dapat menjadi alas peningkatannya lebih jauh. Kau mempunyai kesempatan yang sama dengan Suandaru berkata Kiai Jaya Raga bukan maksudku untuk membuatmu menyaingi kemampuan Suandaru, tetapi dengan kemampuanmu kau akan dapat membantu tugas-tugasnya. Bahkan dalam kesulitan seperti yang kau alami di tepian, maka kau akan dapat mengatasinya sendiri, aku sudah berusaha Kiai Jawapan dan Wangi. Kau memang telah berusaha berkata Kiai Jaya Raga tetapi untuk memberikan tekanan atas usahamu itu, maka kau dapat menempuhnya dengan laku. Laku ulang pandan wangi. Ya, selama ini kau belum mencobanya berkata Kiai Jaya Raga misalnya, kau harus mengurangi. Makan makanan pokokmu sehari-hari. Pandan wangi mengangguk-angguk. Namun kemudian dengan nada rendah ia berkata apakah latihan-latihan pemusatan nalar budi dan kerja keras yang selama ini aku lakukan dalam peningkatan kemampuanku bukannya satu laku? Benar jawab Kiai Jaya Raga tetapi selama ini, kau belum pernah melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Pandan wangi. Cobalah memperhitungkan hasil kerjamu selama ini. Segalanya seakan-akan kau lakukan sambil lalu. Hanya dalam waktu senggang, meskipun bukan berarti bahwa dalam waktu senggang itu kau tidak dapat melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Jadi, apa yang harus kau lakukan bertanya pandan wangi? Pandan wangi. Memang sulit bagimu untuk dapat melaksanakan. Soalnya swandaru mempunyai sikap yang berbeda dengan laku yang kau katakan. Swandaru meningkatkan kemampuannya dengan care yang wantah dan lebih condong pada penggarapan wujud kewadagan, meskipun bukan berarti tidak merambah kekedalaman sama sekali. Namun titik berat garapannya adalah pada yang nampak dihadapannya, jawab Kiai Jaya Raga ia mampu meningkatkan kekuatan tubuhnya dan tenaga cadangan yang mungkin diungkapkannya berlipat. Ia menjadi sangat rampil mempermainkan cambuknya, dan bahkan kekuatannya yang tersalur pada ujung cambuknya itu benar-benar ngegirisi bahkan mungkin akan mampu menembus perisai ilmu kebal yang masih belum masak dan sampai ke puncak kemampuan. Ia pun mampu meningkatkan kecepatan geraknya, sehingga tubuhnya yang gemuk itu seakan-akan telah kehilangan bobotnya. Jadi apa yang kurang bertanya pandan wangi? Tetapi swandaru tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan serangan dari jarak tertentu, meskipun hanya setapak tangan sekalipun. Sementara itu, dalam kesungguhanmu mendalami ilmumu, maka kau telah sampai pada satu daerah, yang boleh dikatakan tersesat, kekedalaman untuk menyadap tenaga selain dari dalam dirimu sendiri juga yang ada di sekitarmu berkata Kiai Jaya Raga. Kenapa Kiai menganggap bahwa aku telah tersesat bertanya pandan wangi? Bukan dalam pengertian yang tidak baik. Bukankah semula kau tidak menyadari bahwa kemampuan itu datang kepadamu seperti yang kau katakan? Bukankah kau menjadi bimbang ketika kau mulai melihat gejalanya bertanya Kiai Jaya Raga pula? Ya, Kiai. Agaknya memang demikian jawaban dan wangi. Nah, jika demikian, maka segalanya yang pernah kau lakukan adalah semacam kerja sambilan saja. Sekali lagi aku katakan, bahwa kau tentu akan mengalami kesulitan jika kau ingin bersungguh-sungguh, karenakah seorang istri? Apalagi suamimu tidak sependapat dengan laku yang sebaiknya kau tempuh berkata Kiai Jaya Raga. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Namun yang dikatakan oleh Kiai Jaya Raga itu selalu dipikirkannya. Bahkan dari hari ke hari keinginan itu terasa justru semakin mendesaknya, sehingga pandan wangi bagaikan terbelenggu oleh satu pikiran yang tidak dapat dilakukannya dan bahkan dikatakan pun tidak kepada suaminya. Namun oleh kegelisahan itu, maka pada suatu saat, ketika pandan wangi dan Kiai Jaya Raga berada di depan sanggar yang tertutup karena Kiai Gringsing dan Suandaru sedang berada di dalamnya menjelang matahari menyusup di balik bukit, maka pandan wangi pun telah bertanya Kiai, laku apakah sebenarnya yang harus aku lakukan jika aku memang ingin bersungguh-sungguh? Kiai Jaya Raga mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata sudahlah. Lakukan saja seperti yang selalu kau lakukan sekarang di waktu senggang, bukan saja dari pekerjaanmu sebagai seorang istri, tetapi juga jika sanggarmu tidak sedang dipergunakan oleh suamimu, maka kau dapat memperdalam latihan-latihan yang sudah kau lakukan sebelumnya. Aku mengerti Kiai jawaban dan wangi karena aku adalah seorang istri, maka aku terikat oleh tugas-tugasku sebagai seorang istri. Tetapi aku ingin mengetahui, laku apakah yang sebaiknya aku lakukan untuk memperdalam ilmuku dengan sungguh-sungguh. Sudah tentu dengan satu pengertian, bahwa aku tidak akan melakukannya jika hal itu tidak sesuai dengan kedudukanku sebagai seorang istri. Kiai jaya raga menarik nafas dalam-dalam. Ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Namun akhirnya ia berkata pandan wangi. Jika aku mengatakan, itu hanya sekedar contoh dari sekian banyak laku yang dapat kau jalani. Sudah tentu berbeda dengan care aku mengatakannya kepada murid-muridku. Kepada murid-muridku aku menentukan care yang paling tepat bagi mereka. Mereka harus tunduk. Berat atau ringan, aku tidak pernah mempersoalkan. Yang penting, mereka dapat melakukannya sehingga akhirnya mereka dapat mencapai satu tataran ilmu sebagaimana aku kehendaki. Tetapi kau bukan muridku. Aku tidak akan dapat mengatakan sesuatu yang harus kau lakukan. Apalagi tanpa aku, kau sudah mulai, meskipun semula hal itu kurang kasar dari sendiri. Benar Kiai jawaban dan wangi karena itu, Kiai hanya aku mohon untuk mengatakannya. Segala sesuatu tergantung kepadaku sendiri. Tidak kepada Kiai. Memang tidak ada ikatan antara aku dan Kiai sebagaimana guru dan murid. Kiai jaya raga termangu-mangu. Namun kemudian katanya pandan wangi. Baiklah aku akan mengatakan salah satu laku yang dapat kau tempuh. Mungkin yang aku katakan ini tidak begitu sesuai menurut tinjauan alarmu. Tetapi tentu ada laku lain yang lebih baik dari yang dapat aku katakan kepadamu itu. Apa yang Kiai maksudkan bertanya pandan wangi. Seperti sudah aku katakan. Satu saja di antara seribu laku yang memungkinkan, jawab Kiai jaya raga. Pandan wangi mengangguk-angguk. Katanya katakan Kiai. Segalanya akan tergantung kepada keadaan. Kiai jaya raga mengangguk-angguk. Katanya salah satu dari banyak laku itu adalah mengurangi makan sebagaimana selalu kau makan setiap hari seperti yang sudah aku katakan. Kau dapat menentukan jangka waktu tertentu, sesuai dengan niat di dalam hatimu. Pandan wangi mendengarkan keterangan Kiai jaya raga itu dengan sungguh-sungguh. Dalam pada itu, Kiai jaya raga pun berkata selanjutnya sementara itu, kau dengan segenap hati mohon kepada yang menitahkan bumi dan langit, agar menolongmu untuk melaksanakan satu usaha yang ingin kau lakukan itu. Namun dalam ulahkanur ragan, kau tidak dapat sekedar melakukan hal seperti itu. Tetapi kau pun harus berada dalam sanggar. Sambil memusatkan, nalar budi dalam laku yang kau tempuh, serta permohonan yang tulus dan percaya, maka kau akan meningkatkah ilmumu setapak demi setapak. Sehingga akhirnya pada akhir jangka waktumu, kau akan berpacu antara kesungguhan hatimu, dengan yang menentukan, apakah permohonanmu untuk mencapai sesuatu itu diperkenankan. Jika diperkenankan, maka pada saat-saat kau menutup laku yang kau tempuh itu, pertanda dikabulkannya permohonanmu itu, sebagian kecil, sebagian besar atau bahkan seluruhnya tentu sudah akan nampak. Namun kau tidak akan berbuat sesuatu yang berada di luar lingkaran kemurahannya. Kau tidak dapat menyadap kekuatan bukan yang memang dilimpahkan bagimu. Jika kau menyebut isi alam ini dalam kewajarannya, maka hal itu memang disediakan bagi kita semuanya. Apakah yang Kiai maksudkan dengan kekuatan di luar lingkaran kewajaran itu berkata Kiai Jayaraja di dalam alam ini ada kekuatan yang disebut kekuatan putih dan sebaliknya ada kekuatan hitam. Kau tentu sudah mendengarnya. Dan kau pun tentu sudah memakluminya, bahwa kekuatan di luar kewajaran alam yang dikurniakan kepada kita adalah kekuatan hitam. Namun jangan salah menilai. Ada semacam kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan putih, namun adalah jantung pemilik kekuatan itu bersemayam iblis yang telah menguasai dirinya, sehingga kekuatan putih itu pun kemudian dipergunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kasih sumbernya. Sehingga dengan demikian, maka kekuatan itu pun akan menjadi kekuatan hitam pula. Pandang Wangi mengangguk-angguk. Ia memang sudah mendengar tentang hal seperti yang dikatakan oleh Kiai Jayaraja itu. Ayahnya yang juga sebagai gurunya pernah mengatakannya seperti itu juga. Namun tentang laku yang dapat ditempuhnya. Pandang Wangi masih mengenalinya sebagai sesuatu yang harus dipelajari. Ia memang pernah mendengar pangeran Benawa, senapati inggalaga di Mataran, dan orang-orang yang memiliki kemampuan yang seakan-akan tidak terbatas itu telah memperdalam ilmunya dengan laku. Bahkan ia pun pernah mendengar tentang kekuatan yang mencapai puncaknya pada saat bulan Purnama. Atau kekuatan-kekuatan lain yang wajar dan tidak wajar. Namun dalam pada itu, Jayaraga pun berkata tetapi jangan terlalu kau renungi. Kau sendiri sudah mengatakannya, bahwa jika ada yang sesuai dapat kau lakukan, jika tidak, apa boleh buat. Sebenarnya lah bahwa laku itu adalah hanya penekanan niat yang tumbuh di dalam hati dan yang dengan sungguh-sungguh dilakukan satu usaha untuk mencapainya dalam pasrah. Pandang Wangi menarik nafas dalam-dalam. Petujuk itu sangat berharga baginya. Rasa-rasanya ia tiba-tiba saja telah berdiri di ujung sebuah jalan yang sangat panjang. Ia mengenali jalan itu dan arah yang dituju. Tetapi ia tidak tahu dengan pasti, apakah ia akan dapat turun ke jalan itu dan menempuh satu perjalanan sampai ke ujung. Segalanya tergantung pada keadaan berkatapan dan Wangi di dalam hatinya. Hampir di luar sadarnya ia pun telah memandang pintu sanggarnya. Pintu yang jarang-jarang terbuka. Namun yang pada saat-saat terakhir, suaminya menjadi semakin tekun. Sudah beberapa lama, Suandaru lebih banyak berada di sanggarnya daripada berada di padukuhan-padukuhan dan gardu-gardu. Meskipun Suandaru tidak melupakan tugas-tugasnya, tetapi ia menjadi lebih tekun berada di dalam sanggar. Namun dalam pada itu, Pandan Wangi berkata di dalam hatinya tetapi yang lebih mendekati pencapaian tingkat ilmu yang dikehendaki memerlukan laku yang jauh lebih berat. Berendam di dalam air sampai tiga hari tiga malam. Mengurung diri dalam satu goa untuk waktu yang cukup lama. Sambil memperdalam ilmunya. Atau berada di tempat terpisah dari kesibukan duniawi, menekuni ilmu yang ingin dicapainya. Namun kesemuanya dengan menerawang kekedalam kekuatan yang disadapnya. Selebihnya, segala sesuatu memang kurnia semata meta. Betapapun seseorang mengusahakan, jika yang menetahkan bumi dan langit tidak memperkenankan, maka semuanya akan gagal. Tetapi pada saatnya kurnia itu datang, maka Pandan Wangi telah tersesat menyentuh gejala ilmu yang belum dikenal sebelumnya, tanpa dimohonnya. Tetapi seperti yang dikatakannya, jika ada yang dapat dilakukannya, maka hal itu akan dilakukannya. Jika tidak, maka biarlah tidak, karena ia akan tetap berbangga jika suaminya kelak memiliki ilmu yang tiada taranya. Demikianlah, Suandaru sendiri memang mengalami satu kemajuan yang pesat. Dengan sepenuh hati ia berusaha meningkatkan kekuatannya yang sudah sulit untuk dicari bandingnya. Ungkapan kekuatan cadangannya yang bagaikan tanpa tanding. Sementara itu, kakinya menjadi semakin cekatan meloncat-loncat seakan-akan tubuhnya yang gemuk itu tidak memiliki bobot lagi. Dalam pada itu, maka dari hari ke hari, waktupun merayap terus kiae jaya raga ternyata masih juga belum meninggalkan sangkal putung. Sementara dua orang pengawal kisudagar yang sudah sembuh itu pun telah dilepaskannya kembali setelah keduanya sembuh benar. Bagi keduanya, yang terjadi atasnya itu benar-benar satu peristiwa yang tidak masuk akal. Keduanya sudah mengira, bahwa hukuman yang paling baik bagi mereka adalah hukuman mati. Namun orang, orang yang berkuasa atas dirinya masih tetap membiarkannya hidup. Namun agaknya kedua orang itu tidak beranjak jauh dari sangkal putung. Mungkin mereka justru takut kepada orang-orang lain yang bekerja bagi kisudagar itu dengan sebenarnya. Bahkan kedua orang itu kadang-kadang masih datang ke rumah ki demang dan tinggal hampir sehari-harian. Kiai Gringsing yang melihat sikap kedua orang itu pun menjadi haran. Kedua orang itu nampaknya mempunyai hubungan yang semakin rapat dengan Kiai Jayaraga. Namun dalam pada itu, Kiai Jayaraga pun kemudian memanggil keduanya duduk berbicara bersama Kiai Gringsing. Kiai berkata Kiai Jayaraga aku merasa sangat kasihan kepada keduanya, kenapa bertanya Kiai Gringsing? Bertanyalah langsung kepada keduanya jawab Kiai Jayaraga. Kiai Gringsing memandang keduanya berganti-ganti. Lalu ia pun bertanya kenapa Kiai Jayaraga merasa sangat kasihan kepadamu. Bukankah kalian telah mendapat perlakukan yang sangat baik selama kalian berada di sangkal putung? Apalagi kalian telah mendapat kebebasan kalian setelah sembuh dari luka-luka kalian. Satu kesempatan yang sulit kau dapatkan di tempat lain. Kami merasa sangat berterima kasih Kiai jawab salah seorang dari keduanya tetapi justru karena itu, kami merasa terikat oleh kademangan ini. Kami telah berhutang budi dan kami sebenarnya lah merasa takut kepada para pengikut Kiai Sudagar yang kaya itu. Mungkin mereka justru mempunyai prasangka buruk terhadapku dan kemudian mereka berusaha untuk menangkap aku. Dengan demikian maka Kera yang sudah aku kenal. Kera yang sangat mengerikan. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya kenapa Kia Sudagar memerlukan orang-orang itu. Orang-orang yang menjadi pengikutnya dan melakukan apa yang diperintahkannya. Dan apakah kalian berdua juga menjadi garang sebagaimana kau katakan jika kalian berada di antara kawan-kawan kalian? Ya, Kiai. Kami memang menjadi buas, jawab salah seorang dari keduanya tetapi Kia Sudagar memang menghendaki demikian. Apakah sebenarnya yang diperdagangkan Kia Sudagar? Tanda tanya bertanya Kiai Jayaraga. Nampaknya Kia Sudagar adalah saudagar yang berdagang ternak. Tetapi sebenarnya ia sering mengelabungi langganannya, bahkan kadang-kadang menipu dan merampas. Ia memang seorang yang kaya raya. Dan yang membuatnya sangat kaya adalah, bahwa ia memperdagangkan alat-alat untuk mendapatkan kekayaan, jawab salah seorang dari mereka. Apakah yang dimaksud dengan alat-alat untuk mencari kekayaan itu bertanya Kiai Gringsing. Beberapa jenis jimat yang dapat membuat pemiliknya menjadi kaya. Kepala orang yang mati pada hari-hari tertentu. Tulang belulang dan benda-benda lain, jawab, salah seorang dari bekas pengawalnya itu. Kiai Gringsing dan Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk. Memang mendebarkan sekali. Yang paling mengerikan adalah, bahwa Kia Sudagar itu telah memperdagangkan kepala orang yang mati pada hari-hari tertentu. Apakah Kia Sudagar selalu mendapatkan kepala orang yang mati pada hari-hari tertentu itu tiba-tiba saja Kiai Jaya Raga bertanya. Tentu tidak. Kepala siapa saja dipenggalnya dan dijualnya setelah dijadikan tengkorak. Ia tidak peduli apakah pemiliknya akan menjadi kaya atau tidak. Tidak jawab salah seorang dari keduanya tetapi yang mengherankan, ada saja orang yang mempercayainya bahwa barang-barang yang dijual Kia Sudagar itu dapat membuat seseorang kaya raya. Dan yang paling gila adalah bahwa diri Kia Sudagar sendiri dijadikannya sebagai contoh. Disebutnya bahwa barang-barang yang dijualnya itulah yang membuatnya menjadi kaya. Dan orang yang membeli itu percaya saja, sehingga telah membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa Kia Sudagar menjadi kaya raya bukan karena benda-benda yang dikeramatkannya itu, tetapi justru karena kebodohan orang-orang yang mempercayainya itu sendiri. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa pekerjaannya sebagai seorang saudagar itu adalah sekedar untuk menutupi noda-noda yang ada pada dirinya. Di balik usaha dagangnya, ternyata Kia Sudagar adalah seorang penipu dan bahkan pembunuh. Sementara itu, Kiai Gringsing pun telah bertanya pula jadi, bagaimana dengan niatmu sendiri? Keduanya termangu-mangu. Baru sejenak kemudian salah seorang dari mereka menjawab Kiai, apabila Kiai mengizinkan, apakah kami berdua boleh tinggal di sini? Kami akan bersedia untuk bekerja apa saja. Di sini kami akan menemukan satu kehidupan sebagaimana orang hidup sewajarnya. Makan dari hasil kerja. Mungkin diperlukan orang untuk bekerja di sawah atau pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin dapat kami lakukan. Kiai Gringsing termangu-mangu. Kedua orang itu bukan orang kebanyakan. Keduanya memiliki ilmu kanuragan meskipun tidak setinggi kisudagar itu sendiri. Ilmu yang mereka miliki itu mungkin dapat dimanfaatkan. Tetapi mungkin akan dapat mengganggu. Karena itu, maka Kiai Gringsing dan Kiai Jayaraga tidak dapat mengambil keputusan. Semuanya akan tergantung kepada Suandaru. Namun keduanya meragukan, apakah Suandaru akan dapat menerima mereka. Sebenarnya lah ketika hal itu disampaikan kepada Suandaru dengan serta merta ia berkata mana. Mungkin guru. Kedua orang itu telah melakukan kesalahan yang besar terhadap sangkal putung. Bahkan keduanya pantas dihukum mati. Jika mereka mendapat kesempatan yang terlalu baik, maka orang-orang sangkal putung sendiri tidak akan mentaati pau geran. Setiap orang yang bersalah, yang mengaku bertobat akan mendapat tempat. Apakah itu adil? Mungkin atas dasar pertimbangan tertentu hal itu dapat dimengerti. Tetapi tidak semua orang sangkal putung akan dapat mengerti Kiai Gringsing dan Kiai Jayaraga mengangguk-angguk. Tetapi mereka memang tidak terlalu terkejut akan hal itu. Memang kedudukan Suandaru sebagai pemimpin dekademangan sangkal putung jauh berbeda dengan kedudukan seorang pemimpin dari sebuah padepokan. Dalam pada itu, maka Suandaru pun berkata pula guru. Aku pun mohon pengertian dari guru dan Kiai Jayaraga. Kita dapat saja menjadi seorang pengampun. Tetapi kita tidak dapat meninggalkan langkah-langkah yang dianggap adil. Kiai Gringsing masih mengangguk-angguk. Katanya aku mengerti Suandaru. Memang kedudukanmu lain dengan kedudukanku atau Kiai Jayaraga. Aku dan Kiai Jayaraga lebih bebas menentukan sikap. Tetapi sikapmu harus kau pertanggung jawabkan terhadap rakyat kademangan sangkal putung. Agaknya memang demikian guru jawab Suandaru. Baiklah. Jika demikian, biarlah aku mengambil sikap lain. Aku mengerti keberatanmu. Tetapi aku juga mengerti perasaan kedua orang yang selalu dibayangi oleh kecemasan, bahwa pada suatu saat akan datang kawan-kawan atau mungkin saudara seperguruan Ki Sudagar untuk membunuh keduanya. Jika mereka tidak dapat melepaskan dendamnya kepada sasaran yang dikehendaki, maka mereka akan berbuat terhadap siapa saja yang dapat mereka jadikan sasaran sekedar melepaskan luapan dendam yang tidak dapat mereka lakukan, berkata Kiai Gringsing. Jadi apa yang akan guru lakukan bertanya Suandaru? Biarlah keduanya mengikuti Kiai Jaya Raga ke Tanah Perdikan Menoreh. Kelak pada saatnya berkata Kiai Gringsing. Suandaru mengerutkan keningnya. Dengan cemas ia bertanya apakah guru tidak memikirkan keadaan Kakang Agung Sedayu? Maksudmu bertanya Kiai Gringsing. Kedua orang itu akan dapat melepaskan dendamnya di Tanah Perdikan Menoreh. Di sini keduanya tidak dapat mengalahkan aku. Tetapi apakah guru yakin bahwa Kakang Agung Sedayu akan dapat melindungi dirinya sendiri terhadap kedua orang itu bertanya Suandaru. Ah dasah Kiai Gringsing bukankah keduanya bukan termasuk orang yang berbahaya? Ingat, Agung Sedayu pernah mengalahkan Kitu Menggung Prabadaru. Ya, ya Suandaru mengangguk-angguk aku mengerti. Kedua pengikut Ki Sudagar itu memang tidak berarti jawab Suandaru. Hampir di luar sadarnya, Suandaru pun telah berpaling kepada Kiai Jaya Raga. Hanya sekejap tanpa disadari oleh Kiai Jaya Raga sendiri. Tetapi yang sekejap itu tertangkap pada penglihatan Kiai Gringsing. Sehingga dengan demikian maka Kiai Gringsing pun mengetahui, bahwa yang dicemaskan oleh Suandaru bukannya kedua orang itu. Tetapi adalah Kiai Jaya Raga. Guru Kitu Menggung Prabadaru itu. Karena pada saat-saat terakhir, Kiai Jaya Raga itu nampaknya terlalu akrab dengan kedua orang pengikut Ki Sudagar itu. Mungkin kedua orang itu mampu mempengaruhi, sehingga Kiai Jaya Raga yang sudah hampir melupakan segala peristiwa yang terjadi, akan terungkit lagi hatinya. Sehingga orang tua itu akan dapat mengambil langkah-langkah yang menyulitkan Agung Sedayu. Mungkin tidak dengan tangannya sendiri, tetapi dengan memergunakan kedua orang itu. Tetapi Kiai Gringsing benar-benar telah mempercayai Kiai Jaya Raga. Karena itu, maka Kiai Gringsing tidak mencemaskannya lagi. Apalagi di Tanah Perdikan menoreh ada Ki Waskita, Sekar Mirah dan Ki Gede. Bees sama-sama, maka mereka akan dapat menghadapi Kiai Jaya Raga seandainya orang itu akan melakukan satu langkah yang kurang baik atas Agung Sedayu. Sementara itu, ilmu Agung Sedayu sendiri sudah menjadi semakin meningkat, sehingga ia akan dapat berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam pada itu, maka agaknya Swandaru tidak mempunyai alasan apapun lagi untuk menolak kedua orang itu ikut pergi ke Tanah Perdikan menoreh. Namun demikian ia masih berharap, bahwa Kiai Jaya Raga tidak akan mendahului gurunya pergi ke Tanah Perdikan itu. Jika waktu yang diberikan kepada Swandaru sudah selesai, maka Swandaru tidak berkeberatan, justru berharap, bahwa gurunya pun akan pergi ke Tanah Perdikan pula untuk memberikan kitab dan sekaligus memberikan bimbingan kepada Agung Sedayu. Tanpa bimbingan guru, Kakang Agung Sedayu tidak akan mencapai hasil yang diharapkan berkata Swandaru di dalam hatinya. Agaknya pada kesempatan lain, tanpa dihadiri oleh Kiai Jaya Raga hal itu telah dikemukakan kepada Kiai Gringsing. Kiai Gringsing mengangguk-angguk dengan penuh pengertian. Bukan saja mengerti akan maksud Swandaru, tetapi juga satu pengertian tentang penilaian Swandaru atas Agung Sedayu yang masih saja keliru. Namun seperti yang sudah terjadi, Kiai Gringsing tidak segera dapat memberikan pengertian yang segera diperlukan oleh Swandaru, karena Kiai Gringsing mencemaskan bahwa justru karena itu Swandaru ingin menjajagi kemampuan Agung Sedayu. Karena itu, maka kegelisaham pun telah mencengkam jantung Kiai Gringsing semakin dalam. Namun ia berusaha untuk menguasainya. Pada saatnya aku harus memberitahukan kepada Swandaru keadaan yang sebenarnya atau memberinya kesempatan menyaksikan kemampuan Agung Sedayu itu secara langsung berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Dengan menyesal ia berkata kepada diri sendiri adalah kebetulan sekali, bahwa pada saat-saat yang gawat yang dengan demikian Agung Sedayu harus mengerahkan segenap kemampuannya, Swandaru tidak dapat menyaksikannya, sehingga Swandaru tidak mempunyai penilaian yang benar terhadap Agung Sedayu. Kiai Gringsing pun merasa gelisah pula, bahwa pada suatu saat ia dianggap bersalah oleh Swandaru, seakan-akan dengan sembunyi-sembunyi ia memberikan kesempatan lebih baik bagi Agung Sedayu. Karena itulah, maka persoalan itu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh bagi Kiai Gringsing, untuk pada suatu saat diketemukan satu pemecahan yang tidak mengganggu segala pihak. Dalam pada itu, maka Swandaru pun masih saja dengan sangat tekun memperdalam ilmunya sesuai dengan petunjuk gurunya. Sehingga dengan demikian, maka kemampuan Swandaru pun telah menjadi semakin meningkat. Kekuatannya menjadi semakin berlipat, keterampilannya memtitik permainkan. Cambuknya pun menjadi semakin ngegirisi, sementara kecepatannya bergerak menjadi semakin mengagumkan, sehingga tubuhnya yang gemuk itu seakan-akan tidak mempunyai bobot. Dalam pada itu, selagi Swandaru tenggelam ke dalam peningkatan ilmunya, maka Pandanwangi pun telah menekuni kemampuannya pula. Ia tidak mau mengganggu suaminya, sehingga karena itu, maka Pandanwangi tidak minta untuk kidapat mempergunakan sanggar secara khusus. Hanya jika Swandaru tidak mempergunakan, dan ia mempunyai waktu senggang, maka itu pun telah berada di dalam sanggar. Terutama pada saat-saat Swandaru sedang menunaikan tugasnya bagi kademangannya di padukuhan-padukuhan. Namun dalam pada itu, Pandanwangi telah mencoba untuk melakukan usahanya dengan laku yang dapat memperdalam usahanya itu menempa diri. Pandanwangi pada hari-hari pertama telah mengurangi makan nasi. Ia dengan sengaja dan sadar, mempergunakan jenis makanan lain untuk mengganti nasi sebagai makanan pokoknya. Mula-mula ia mempergunakan kowodan dan buah-buahan. Namun semakin lama menjadi semakin sedikit. Ia mulai makan boros dedaunan serta akar-akaran. Swandaru bukannya tidak memperhatikan perubahan itu. Ketika mereka makan bersama, maka Swandaru langsung menebak kau berusaha memperdalam ilmu-mu dengan karo yang cengeng itu. Pandanwangi menundukkan kepalanya. Tetapi ia menjawab aku tidak mempunyai kemampuan tenaga sebagaimana kakang Swandaru. Aku mencoba mengembangkan karo lain yang dapat membantuku, meskipun tidak akan banyak terarti. Swandaru mengangguk-angguk. Katanya terserahlah kepadamu. Tetapi kau jangan menyiksa wadakmu. Makan dan minum justru memberikan kekuatan kepada tubuhmu. Betapapun tinggi ilmu seseorang, jika keadaan tubuhnya lemah, maka kemampuannya itu pun akan terganggu. Bukankah kita bersama-sama menyaksikan, bahwa kakang jeng Sultan Hadi Wijaya yang memiliki ilmu tidak terlawan itu, pada saat wadaknya sakit, tidak banyak yang dapat dilakukan di perambanan. Pandanwangi mengangguk. Tetapi ia masih menjawab aku masih tetap memperhatikan wadakku kakang. Aku bukannya tidak makan. Tetapi aku hanya menukar jenis makananku. Bukankah boros laos, kencur dan jerjamuan yang lain akan memberikan manfaat bagi tubuh kita? Akar-akaran yang tidak kalah nilainya bagi tubuh dengan beras dan buah-buahan yang memberikan kesegaran. Jika hal itu sudah kau kehendaki, maka hal itu tidak akan mengganggumu. Aku sependapat. Namun aku kurang memahami gunanya. Meskipun demikian, kau dapat mencobanya untuk satu waktu, berkata Suandaru kemudian. Pandanwangi merasa bersyukur. Meskipun suaminya tidak membantunya, tetapi ia tidak melarangnya. Karena itu, maka ia pun telah meneruskan laku yang telah dimulainya. Bahkan semakin lama ia menjalani laku yang semakin berat. Di malam hari Pandanwangi telah keluar dan turun ke halaman. Dia matinya bintang di langit, seakan-akan bintang itu telah dihitungnya. Ia berjalan mengelilingi rumahnya dengan tidak mengenal lelah. Sejak tengah malam, sampai ayam jantan berkokok di pagi hari. Para peronda mula-mula merasa heran melihat sikap Pandanwangi. Disangkanya ia sedang marah terhadap suaminya. Tetapi karena Pandanwangi melakukannya hampir setiap malam, maka para peronda dan anak-anak muda Banyu Biru mengetahui, bahwa yang dilakukan oleh Pandanwangi adalah salah satu laku dari pendalaman ilmunya. Bahkan kemudian, di setiap tengah malam Pandanwangi berada di pakiwan dan mandi dengan air dingin. Suandaru yang baru menekuni ilmunya pula, tidak mencegah laku istrinya itu. Sebagai mana Pandanwangi berusaha untuk mendorong Suandaru dalam menempa diri, maka Suandaru pun setidak-tidaknya tidak ingin menghambatnya. Kiai Gringsing dan Kiai Jayaraga yang melihat kesungguhan Pandanwangi pun menjadi kagum pula. Ternyata Pandanwangi benar-benar pewaris darah kepala. Tanah perdikan menoreh yang tidak mengecewakan. Sebagai manaki gede yang tidak jemuh-jemuhnya menyesuaikan dirinya dengan perkembangan ilmu, meskipun tubuhnya telah menjadi cacat. Ternyata bahwa usaha Pandanwangi tidak sia-sia. Dalam kesungguhannya, maka ia telah memperdalam kemampuannya yang semula kurang dikenalnya. Lewat tengah malam, hampir setiap malam, sebelum berjalan mengelilingi rumahnya, untuk beberapa saat, Pandanwangi telah berada di halaman belakang yang sepi. Ia berusaha untuk lebih mengenali ilmunya sampai ke intinya. Kemudian mengungkapkannya dengan lebih mapan, sadar dan benar-benar terlontar dari dalam dirinya sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, maka ilmunya itu pun bukan saja menjadi semakin dasyat, tetapi Pandanwangi mampu menguasainya dan mengendalikannya sepenuhnya, karena ia telah dengan sadar memilikinya. Dengan tidak diketahui oleh orang lain, maka Pandanwangi telah meningkatkan ilmunya dalam segala unsurnya. Untuk menyesuaikan bentuk ilmunya, maka Pandanwangi pun kemudian tidak lagi mempergunakan sanggar meskipun sanggar itu sedang kosong. Pukulan-pukulannya berjarak telah diterapkannya dengan kendali yang mantap. Karena itu, maka setiap kalipan Pandanwangi telah berlatih dengan pepohonan. Ia mampu mengguncang pepohonan dengan angin perhara tanpa menyentuhnya. Tetapi ia pun mampu mengelus batang-batang perdu dengan sentuhan bagaikan sentuhan angin semilir. Ternyata laku yang telah dijalaninya, benar-benar memberikan pengaruh terhadap ilmunya. Pada saat yang termasuk pendek, maka peningkatan ilmunya telah dapat dilihat dengan jelas sebagaimana peningkatan ilmu pada Suandaru. Sementara itu, Kiyai Jaya Raga pun menjadi semakin kagum terhadap perempuan itu. Agaknya Pandanwangi benar-benar telah memanfaatkan petunjuknya. Ia telah menjalani laku sesuai dengan kedudukannya. Tanpa meninggalkan tugas-tugasnya, tanpa meninggalkan kampung halaman dan tempat tinggalnya dan tanpa memberikan kesan perubahan apapun juga dalam tata kehidupannya sehari-hari, Pandanwangi benar-benar telah menjalani laku sebagai seorang yang mendalami olahkanur agan dengan sungguh-sungguh. Karena itu, maka dari nari ke hari, kedua orang suami istri itu telah berhasil mengembangkan ilmu mereka dengan keruk yang berbeda. Suandaru lebih banyak memperhatikan dan menggarap yang bersifat kewadagan. Tetapi bukan berarti bahwa Suandaru tidak menggarap laku batiniah. Sebaliknya Pandanwangi lebih condong untuk mendalami ilmunya dengan caranya, meskipun Pandanwangi pun tidak mengabaikan kemampuan dan kekuatan jasmaniahnya. Dalam pada itu, selagi sangkal putung diwarnai oleh kegiatan Suandaru dan Pandanwangi untuk meningkatkan kemampuannya, maka di tanah perdikan menoreh, keadaannya hampir serupa. Agung Sedayu yang sudah menjadi pulih kembali, setiap hari meskipun hanya dalam waktu yang singkat, diperlukannya menilik tingkat ilmunya. Yang paling banyak memerlukan waktu untuk berada di dalam sanggar adalah justru gelagah putih. Dengan sungguh-sungguh gelagah putih mesu diri dalam melahkan uragan. Bukan saja mengandalkan kemampuan wadagnya, tetapi ia mempunyai perhatian sebagaimana Agung Sedayu. Jika malam hari ia pergi ke sungai sebagaimana masih saja dilakukan bersama pembantu rumahnya, maka kadang-kadang gelagah putih sempat menyusuri sungai, meloncat dari batu ke batu, kemudian berendam dalam air yang dalam, sehingga kadang-kadang pembantu rumahnya itu tidak telaten dan mendahuluinya pulang. Agung Sedayu melihat ker gelagah putih mengembangkan ilmu yang diterima daripadanya, atas ilmu dalam jalur perguruan kisah doa namun yang telah saling melengkapi dengan ilmu dari jalur perguruan lain yang dikuasai oleh Agung Sedayu. Dengan demikian, maka perkembangan ilmu gelagah putih perlahan-lahan telah memasuki jalur perkembangan ilmu. Sebagaimana terjadi atas Agung Sedayu? Bahkan karena sifat pribadi yang berbeda pada langkah-langkah pertamanya, gelagah putih memiliki ketegasan yang lebih pasti dari Agung Sedayu. Anak itu tidak terlalu banyak diganggu oleh keraguan-keraguan dan seribu macam pertimbangan. Meskipun atas petunjuk dan tuntunan Agung Sedayu, gelagah putih agaknya telah terarah kepada tata kera, sikap dan pandangan hidup yang sesuai dengan keinginan Agung Sedayu. Yang tidak kalah tekunya dalam meningkatkan ilmunya adalah Sekar Mirah. Dengan bekal ilmu yang diterima dari Kisumangkar, maka Sekar Mirah adalah seorang perempuan yang luar biasa. Dalam saat-saat tertentu, Agung Sedayu telah meluangkan waktu untuk berlatih bersama dalam usahanya untuk meningkatkan ilmu Sekar Mirah. Namun seperti Suandaru maka Sekar Mirah lebih berat pada peningkatan kemampuan kewadagan. Tetapi karena sekali-kali ia berada di dalam bimbingan Agung Sedayu, maka ia pun telah memasuki kekedalam ilmunya pula. Dalam pada itu, ternyata waktu telah berjalan terus tanpa berhenti barang sesaat pun. Dari hari ke hari, baik di Sangkal Putung, maupun di Tanah Perdikan Menoreh, ilmu mereka yang dengan tekun berlatih itu telah semakin meningkat. Sehingga akhirnya waktu yang semula dijanjikan oleh Kiai Gringsing kepada Suandaru telah sampai pada akhirnya. Dengan berat hati Suandaru menerima kenyataan itu meskipun sebenarnya ia masih ingin mempelajari beberapa bagian lagi. Namun Kiai Gringsing itu pun berkata kesempatanmu tidak hanya kali ini Suandaru. Pada saat lain kau akan mendapat kesempatan lagi setelah Agung Sedayu. Demikian berturut-turut. Maksudku, agar kalian mendapat kesempatan yang adil dan bersama-sama meningkat. Aku mengerti guru jawab Suandaru. Karena itu, maka untuk sementara, selagi kitab ini ada pada kakangmu Agung Sedayu, kau dapat memperdalam apa yang telah kau kuasai. Agaknya kau akan menjadi seorang anak muda yang memiliki ilmu yang luar biasa. Kekuatanmu tentu akan jarang mendapat tandingan berkata Kiai Gringsing. Baiklah guru berkata Suandaru agaknya kakang Agung Sedayu juga sangat memerlukan kehadiran guru. Selama itu aku akan dapat berlatih sendiri. Mungkin dengan pandan wangi pada tataran-tataran tertentu yang akan dapat memberikan peningkatan kepada kedua belah pihak. Ya Kiai Gringsing mengangguk-angguk kau dapat berlatih bersama istrimu, asal kalian berdua mencari kemungkinan dalam usaha saling menyesuaikan diri. Tidak mustahil bahwa ilmu dan kemampuan kalian akan saling mengisi dan bersama-sama akan semakin meningkat. Namun dalam pada itu, sebelum Kiai Gringsing benar-benar meninggalkan sangkal putung, telah terbetik satu berita yang menggelisahkan. Seseorang telah memberitahukan bahwa telah didengar berita bahwa Senopati Ing Naga Laga telah diwisuda, memegang kekuasaan menggantikan jeng Sultan Hadi Wijaya. Benar katamu bertanya Suandaru kepada orang itu. Ya, kami mendengar. Para ulama telah menyatakan dan melentik kraden Suta Wijaya yang bergelar panembahan Senapati di Mataram, jawab orang itu. Tidak mungkin jawab Suandaru. Mungkin itu baru rencana, atau semacam latihan wisuda. Jika benar wisuda itu dilakukan, kenapa Senapati Ing Naga Laga tidak mengundang kami? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Katanya Suandaru. Mungkin wisuda itu dilakukan dengan sederhana, sesuai dengan keadaan yang sedang kita jalani sekarang. Mereka masih belum meninggalkan masa berkabung atas wafatnya Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya di Pajang, sehingga segala galanya disesuaikan dengan keadaan itu. Bukankah saat wafatnya itu seolah-olah baru terjadi kemarin? Tetapi guru, tanpa aku, tanpa Kakang Agung Sedayu dan tanpa guru sendiri, Mataram tidak akan mampu berbuat banyak. Pasukan Tanah Perdikan Menoreh, Pasukan Sangkal Putung dan orang-orang berilmu tinggi itu, merupakan hambatan yang tidak mungkin diatasi oleh Mataram sendiri. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia mengakui kebenaran keterangan Suandaru. Tanpa pasukan dari tanah, Perdikan Menoreh, Sangkal Putung dan lain-lainnya, maka Mataram tentu akan banyak mengalami kesulitan. Tetapi bahwa Tanah Perdikan Menoreh, Sangkal Putung dan lain-lainnya telah menentukan pilihan itu bukan sekedar karena mereka adalah kawan-kawan senapati ingalaga. Karena itu, maka Kiai Gringsing itu pun kemudian berkata Suandaru. Apa yang kita lakukan itu adalah karena satu keyakinan bahwa Mataram akan dapat mengangkat martabat kita di masa datang, sehingga keadaan kita akan menjadi lebih baik lahiriah dan batiniah. Bukankah tujuan itu yang harus? Kita pegang teguh untuk seterusnya? Jika kita tidak diundang dalam satu upacara wisuda, maka itu tidak akan menjadi persoalan bagi kita. Mungkin yang hadir dalam wisuda itu memang hanya beberapa orang kadang sentana saja. Sehingga dengan demikian, maka kita tidak dianggap perlu untuk diundang. Guru jawab Suandaru yang penting bagi kita bukannya kesempatan untuk ikut Bujana Andrawina. Bagi kita, Sangkal Putung dan mungkin juga Tanah Perdikan Menoreh tidak akan kekurangan makanan jenis apapun juga. Makanan yang paling enak yang dapat dibuat di Mataram akan dapat dibuat juga di Sangkal Putung. Tetapi yang penting bagiku adalah, bahwa setelah perang selesai, maka kita dengan begitu saja telah dilupakan. Kita menjadi tidak berarti sama sekali di hadapan Senapati Ing Ngalaga. Kau menanggapinya terlalu dalam, berkata Kiai Gringsing tentu tidak akan ada maksud yang demikian. Seperti yang sudah aku katakan, bahwa wisuda itu tentu hanya dilakukan dengan sederhana. Hanya kadang sentana terdekat sajalah yang diundang untuk menghadirinya, menyaksikan dan mereka yang tua-tua, memberikan restunya dan yang mudah mendoakannya. Tetapi langkah ini sangat menyinggung perasaan. Berapa orang anak Sangkal Putung yang terbaik sudah dikorbankan. Seandainya upacara wisuda itu dilakukan dengan sangat sederhana sekalipun, namun untuk menambah tamu dengan 10 atau 15 orang di antara kita yang ikut berperang di Prambanan, tentu tidak akan mengganggu. Mungkin dua orang dari Sangkal Putung, Tanah Perdikan Menoreh, Mangir, Pasantenan dan Barang Kalijatianom, dan tempat-tempat lain yang terlibat, Sahut Suandaru. Kiai Gringsing hanya dapat menarik nafas panjang. Ia tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi perasaan Suandaru yang bergejolak. Bahkan kemudian katanya di dalam hati biarlah ia mendapat kesempatan merenungi peristiwa itu. Pada saatnya, ia tentu akan mengerti. Jika hatinya tidak lagi bergejolak, maka biarlah aku memberikan sedikit tulasan tentang peristiwa yang sudah terjadi itu. Atau barangkali aku akan mendapat kesempatan untuk meyakinkan, apakah berita itu benar? Karena itu, maka Kiai Gringsing pun tidak membicarakan lagi persoalan wisuda di Mataram, meskipun agaknya Suandaru benar-benar merasa tersinggung. Yang dibicarakannya kemudian adalah rencananya untuk pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Menyampaikan kitab yang berisi ilmu yang perlu dipelajari oleh Agung Sedayu, bersama Kiai Jaya Raga dan dua orang pengawal Kisudagar yang tidak berani kembali ke dalam lingkungannya. Dengan demikian, maka ketika sudah sampai saatnya, maka Kiai Gringsing pun telah minta diri kepada Ki Demang dan seluruh keluarga di Sangkal Putung untuk pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Mungkin aku tidak akan terlalu lama berkata Kiai Gringsing. Tetapi Suandarulah yang menyahut Kakang Agung Sedayu tentu sangat memerlukan guru. Meskipun mungkin hanya sekedar perasaanku saja, tetapi Kakang Agung Sedayu akan dapat merasai rejika pada suatu saat diketahui, kemajuan ilmuku melampaui kemajuan ilmunya. Seakan-akan guru tidak begitu memperhatikannya dan karena itu guru lebih sering berada di Sangkal Putung. Suandarulah berkata Kiai Gringsing bukankah di sini pun aku tidak banyak terbuat apa-apa. Aku memang sering menunggui kau berlatih. Memberikan sedikit petunjuk dan barangkali laku yang paling baik. Tetapi tanpa aku pun sebenarnya kau dapat melakukannya. Aku berharap demikian pula dengan Agung Sedayu. Seharusnya kau dan Agung Sedayu itu sudah harus dapat melangkah sendiri tanpa aku. Bukankah aku pernah berkata bahwa sudah sampai waktunya bagiku untuk beristirahat. Aku sudah terlalu tua untuk berbuat terlalu banyak. Suandarulah menarik nafas dalam-dalam. Katanya mungkin guru dapat bersikap demikian terhadapku. Mungkin guru dapat melepaskan aku di dalam sanggar tanpa membantu sama sekali. Tetapi guru harus mempertimbangkan apakah demikian juga dengan Kakang Agung Sedayu. Meskipun isi kitab itu pada dasarnya semua beralasankan ilmu yang telah guru berikan, tetapi mungkin seseorang masih memerlukan petunjuk hubungan antara alas dan bangunan yang akan dibuat di atasnya. Mungkin guru masih perlu membuka pintu yang kemudian akan dapat ditelusuri oleh Kakang Agung Sedayu. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya baiklah Suandaru. Tetapi seharusnya, Agung Sedayu sudah harus dapat berjalan sendiri tanpa dibimbing lagi. Meskipun demikian seperti yang kau katakan aku akan melihat kemungkinannya. Dengan demikian, maka datanglah saatnya, Kiai Gringsing, Kiai Jayaraga dan dua orang pengikut Kisudagar meninggalkan sangkal putung. Suandaru, Sekar Mirah, dan Kidemang telah melepas mereka sampai keregol. Namun dalam pada itu, ketika mereka siap untuk berangkat, Suandaru pun berpesan pada saatnya, guru akan membawa kitab itu kembali kepada aku. Ya Suandaru. Berganti-ganti jawab gurunya, pada saatnya aku akan kembali membawa kitab itu. Tetapi mungkin aku akan melepas kalian untuk menelaah isinya dan mencari artinya. Aku benar-benar ingin beristirahat. Suandaru tidak menyahut lagi. Sementara itu, maka Kiai Gringsing, Kiai Jayaraga dan dua orang bekas pengikut Kisudagar itu pun mulai bergerak. Mereka telah mempergunakan koda dari sangkal putung langsung menuju ke tanah perdikan menoreh. Dalam pada itu, mereka telah sepakat untuk langsung menuju ke tujuan tanpa singgah di Mataram. Namun mereka ingin mendapatkan satu kepastian, apakah benar Senapati Inggalaga sudah diwesuda dan kemudian bergelar panembahan Senapati. Perjalanan mereka sama sekali tidak mengalami hambatan apapun juga. Mereka memang mengambil jalan yang tidak terlalu dekat dengan pusat pemerintahan di Mataram, sehingga kemungkinan untuk bertemu dengan peronda yang dapat mencurigai mereka menjadi kecil. Namun demikian, dalam satu kesempatan, mereka berempat telah berhenti di sebuah warung. Di dalam warung itulah mereka mendapatkan satu kepastian, bahwa memang Senapati Inggalaga telah dinobatkan dan bergelar panembahan Senapati dan berkedudukan di Mataram, serta memegang kekuasaan atas daerah pajang seluruhnya. Kita ikut bergembira berkata Kiai Gringsing mudah-mudahan di bawah pimpinan panembahan Senapati, semuanya akan berjalan lebih baik dari saat kekuasaan masih berada di pajang. Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk. Tetapi akhirnya ia pun bergumam ya. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi semakin baik. Aku telah ikut serta membuat pemerintahan di pajang retak dan kehilangan wibawanya. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Dengan ragu ia bertanya, apa yang pernah kau lakukan Prabadaru? Jawab Kiai Jaya Raga. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Kiai Jaya Raga merasa bersalah karena ia telah menempat Kitu Menggung Prabadaru menjadi seorang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Namun untunglah bahwa di peperangan Prabadhanu bertemu dengan lawan yang sebanding, yang justru telah dapat mengalahkannya. Demikianlah maka mereka pun kemudian telah meneruskan perjalanan tanpa ada hambatan apapun juga di sepanjang jalan. Sekali-sekali mereka berhenti untuk memberi kesempatan kepada kuda-kuda mereka untuk meneguk air bening dari parit di pinggir jalan, atau sungai-sungai kecil yang menyelang perjalanan mereka. Memberi kesempatan kuda-kuda itu untuk sekedar merenggut rumputan segar yang tumbuh di pinggir-pinggir parit, sementara penunggangnya dapat duduk beristirahat di bawah rimbunya pepohonan. Akhirnya, iri-iringan itu pun memasuki tanah perdikan dengan selamat. Mereka menyeberangi kali peraga dengan rakit yang semakin banyak hilir mudik membawa orang-orang yang menyeberang dan beberapa macam barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang. Kedatangan Kiai Gringsing ke tanah perdikan menoreh telah disambut dengan gembira oleh para pemimpin tanah perdikan itu. Ketika dua orang pengawal berkuda tanah perdikan itu mendahului perjalanan Kiai Gringsing untuk melaporkan kedatangannya, maka dengan tergopoh-gopoh Kiai Gringsing menyiapkan menyambutan yang sebaik-baiknya bagi tamunya. Panggil Agung Sedayu dan istrinya berkata Kiai Gringsing kepada kedua orang itu. Sejenak kemudian, maka kedua orang pengawal berkuda itu telah berpacu menuju ke rumah Agung Sedayu. Namun yang ada di rumah ternyata hanya sekar mirah saja, karena Agung Sedayu dan Gelagah Putih sedang berada di padukuhan sebelah menunggui usaha anak-anak muda yang sedang memperbaiki bendungan. Sebentar lagi mereka tentu akan datang berkata sekar mirah kepada anak-anak muda itu sebelum matahari terbenam. Pekerjaan itu tentu susah selesai. Tetapi jika perlu sekali, pergilah ke bendungan yang sedang diperbaiki itu. Bagaimana menurut pertimbanganmu bertanya pengawal itu? Sekar mirah mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, Pergilah ke bendungan. Katakan kepada kakang Agung Sedayu bahwa Kiai Gringsing datang. Agaknya anak-anak muda yang memperbaiki bendungan itu sudah dapat ditinggalkannya, karena tentu sudah sampai pada kerja terakhir. Katakan bahwa aku menunggu di rumah. Kita akan pergi bersama-sama. Kedua orang pengawal berkuda itu pun langsung pergi ke bendungan untuk menyampaikan pesan sekar mirah kepada Agung Sedayu. Jadi guru berada di sini sekarang bertanya Agung Sedayu. Ya, bersama beberapa orang yang kurang kami kenal jawab pengawal itu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ia tidak tahu siapakah yang dimaksud dengan beberapa orang yang kurang dikenal itu. Terima kasih telah menonton!